Raja Wali Lembah Wajelit 3. Ayah, apakah ayah sudah mendengar tentang lurah Koa? Kami sedang membicarakan urusan itu. Kebetulan engkau datang, Kuihawa. Duduk di sini, aku ingin mendengar pendapatmu pula. Juga ingin bertanya kepadamu tentang peristiwa yang terjadi di tanah kuburan tadi, Kuihawa duduk di dekat ayahnya dan cemberut. Dua orang pembantu ayah tadi keterlaluan. Kakek Koa tidak bekerja di sawah hari ini karena dia berkabung di makam istrinya. Dua orang itu hendak memaksanya bekerja bahkan lalu memukulinya. Ini sudah keterlaluan, ayah. Andai kata tidak ada dua orang pemuda asing itu muncul, aku sendiri kalau melihatnya tentu akan menghajar orang-orang kita sendiri, Kuihawa. Omongan apa yang kau keluarkan itu? Kakek Koa dihajar karena dia memang membandel dan sudah sepantasnya dia bekerja di sawah. Dia telah menerima banyak pertolongan dariku. Bahkan ketika istrinya meninggal, siapa yang memberinya uang sehingga dia dapat mengubur mayat istrinya dan membayar semua keperluan sembahyang? Aku. Ketika terjadi musim kering, siapa yang memberi pinjaman kepadanya untuk makan setiap hari dan untuk membeli benih padi? Aku. Tidakkah sudah sepatutnya kalau dia kini bekerja untukku? Dia membandel, membangkang, sudah sepantasnya kalau dia dihajar ayah, aku tahu semua itu. Aku tahu pula kakek Koa telah membayar dan melunasi semua hutangnya kepadamu berikut bunganya yang berlipat kali lebih besar daripada jumlah pinjaman. Sawah ladangnya telah dibayarkan kepadamu, semuanya telah habis berpindah tangan kepadamu. Ayah, sudah sepatutnya kalau sebagai seorang hartawan ayah menolong penghuni dusun yang miskin, kenapa ayah ingin memperbesar kekayaan dengan jalan memeras rakyat? Apa kau bilang? Memeras rakyat? Kau tahu, yang kau makan sejak engkau lahir, pakaianmu itu, perhiasan, semua isi rumah ini, semua itu adalah hasil usahaku. Itu yang kau katakan hasil pemerasan kuihawa menarik napas panjang. Percuma saja mengingatkan ayahnya yang selalu merasa benar sendiri. Sudahlah, ayah. Sekarang muncul dua orang pendekar muda itu di dusun kita. Mereka telah menguasai lurah koa, mengusir semua tukang pukulnya. Nah, apa yang harus ayah lakukan? Aku yakin bahwa mereka berdua pasti akan menentang semua sikap anak buah ayah yang kadang terlalu keras terhadap penghuni dusun, justeru kami sedang membicarakan urusan itu. Kuihawa, kiranya tidak percuma saja aku mengeluarkan banyak sekali uang untuk mengundang guru-guru silat dari kota yang jauh dan mendidikmu. Engkau harus menggunakan kepandayanmu untuk membantu ayahmu, bantuan apa yang dapat ku berikan, ayah. Apa yang ayah rencanakan? Tanya kuihawa. Dengar, kuihawa. Peristiwa yang terjadi pada lurah koa itu justeru amat baik dan menguntungkan kita. Kitalah yang terkuat di dusun ini sekarang, setelah lurah koa tidak mempunyai anak buah lagi, tapi, ayah di sana ada dua orang pemuda itu, Jisyo Chia, Nonaji, urusan dua orang bocah itu, saya yang akan membereskan kalau mereka berani banyak ulah di dusun ini, kata Bansuti si gendut dengan sikap sombong. Kuihawa memandang dengan alis berkerut dan mat marah. Huh, siapa percaya bualangmu? Dua orang suhengku, kakak seperguruanku, yaitu kakak beradik koa saja tidak mampu menandingi mereka. Apalagi engkau. Melawan aku pun engkau tak mampu menang bentaknya. Tidak salah, si O Chia, kalau saya maju sendiri. Akan tetapi kalau anak buah saya lima puluh orang, pasti kita akan dapat menghancurkan dua orang itu bantah Bansuti. Lima puluh orang? Anak buahmu hanya dua puluh orang, dan aku sangsi apakah kalian dapat mengalahkan mereka. Ingat, dua puluh lima orang anak buah lurah koa juga tidak mampu mengalahkan mereka. Sudahlah, aku tidak percaya bualanmu. Ayah, bagaimana rencana ayah? Kalau rencana itu baik, tentu aku akan membantumu, begini, kuihawa. Kesempatan baik ini tidak dapat ku lewatkan begitu saja. Kita harus memperkuat diri dan memperbesar kekuasaan sehingga kelak, akulah yang menggantikan lurah koa menjadi orang yang paling berkuasa di sini, ayah dengar dulu. Bansuti akan segera menghubungi Bongkit dan kawan-kawannya yang telah diusir oleh lurah koa. Kita tarik mereka sehingga mereka akan memperkuat pasukan pengawal kita. Kemudian, kita tundukkan dua orang pengawal baru dari lurah koa itu dan dengan kekuasaan kita, mudah saja menggulingkan lurah koa yang kita anggap tidak mampu lagi, dan aku menggantikan kedudukannya sebagai lurah di sini, ayah, untuk apa harus begitu? Apakah ayah ingin aku membantu ayah sehingga aku harus bermusuhan dengan kedua orang suhanku sendiri tidak bermusuhan, anakku? Kita bahkan membantu lurah koa untuk menyingkirkan dua orang pemuda yang menekannya. Nah, setelah dua orang pemuda itu berhasil ditundukan atau diusir pergi, semua penghuni akan melihat betapa lemah dan tidak mampunya lurah koa menjadi penguasa di sini, dan akulah yang lebih pantas. Aku yang akan menggantikannya menjadi orang yang paling berkuasa dan paling kaya di dusun ini. Lurah koa akan menjadi pembantuku, dan seorang di antara kedua putranya, Kalau memang kau suka, dapat saja menjadi mantuku, ihaha, ayah kuihawa mengerutkan alisnya dan kedua pipinya menjadi merah. Aku hanya melihat mereka sebagai kakak seperguruan karena kebetulan saja lurah koa dan yang mendatangkan seorang guru dari selatan untuk mengajar kami. Kalau ayah hendak mengandalkan puluhan orang mengeroyok dua orang pemuda itu, aku tidak dapat membantumu, ayah. Suhuk pernah memesan agar aku yang sudah mempelajari ilmu silat darinya, bersikap gagah dan tidak melakukan kecurangan. Mengeroyok dua orang dengan lima puluhan anak buah. Huh, memalukan selagi hartawan ji hendak membantah dan memarahi putrinya, tiba-tiba masuk seorang anak buah dan segera memberi hormat kepada hartawan ji, lalu berkata, saya mohon maaf kalau mengganggu, akan tetapi saya hendak menyampaikan berita yang penting, cepat bicara hartawan ji berkata. Seorang di antara kedua pemuda yang berada di rumah lurah koa, dia bernama Chu Goan Chiang dan dia dahulu adalah anak dari busun ini, dikenal dengan nama panggilan Xiao Chu, bekas pengembala hewan milik lurah koa. Ah, hartawan ji berseru dengan kaget dan heran, sekarang aku ingat. Xiao Chu, anak yang kematian ayah ibunya, kemudian karena ditolong lurah koa lalu menjadi kacung yang bekerja di sana. Siapakah itu Xiao Chu? Ayah Kuihawa tertarik mendengar bahwa seorang di antara dua pemuda yang lihai itu adalah anak yang berasal dari dusun ini. Dia dahulu, beberapa tahun yang lalu, adalah pemuda yatim piatu dari dusun ini. Miskin dan tak berkeluarga. Dia bekerja pada lurah koa, akan tetapi pada suatu hari, dia berkelahi dengan kedua orang putra lurah koa dan melarikan diri, dikejar-kejar anak buah lurah koa karena dia memukuli dua orang anak lurah itu sampai pingsan. Namun, pengejaran itu tidak ada hasilnya. Dan sekarang, dia muncul lagi dan mengacau di rumah keluarga koa. Nah, kau lihat, Kuihawa. Dia anak yang jahat sekali. Ketika kecil ditolong lurah koa, bahkan penguburan jenazah orang tuanya dibiayai oleh lurah koa, kemudian dia diambil sebagai kacung, diberi pekerjaan sehingga dapat makan kenyang dan pakaian utuh. Akan tetapi apa balasannya? Dia berkelahi dengan kakak beradik koa, memukuli mereka sampai pingsan lalu minggat. Sekarang, setelah dewasa, datang lagi dan membuat kacau keluarga koa yang pernah menolongnya terbakar juga hati Kuihawa mendengar ini. Pemuda itu, seorang di antara dua pemuda itu, sungguh tidak mengenal budi. Yang manakah dia yang bernama Cugo Anciang atau Siawcu itu? Yang berwokan atau yang tinggi ia memandang kepada pelapor tadi? Yang tinggi tegap, Nona, hem, suatu waktu aku sendiri akan menghajarnya, kata Kuihawa. Kau bantu saja kami, Kuihawa. Kelak kita serbu dan tangkap mereka, dan engkau boleh menghajarnya sampai mati tidak, ayah? Aku tidak mau menggunakan banyak orang melakukan pengeroyokan. Aku tidak mau bertindak curang setelah berkata demikian, dengan bersungut gadis itu meninggalkan ayahnya. Setelah semua tukang pukul berikut keluarga mereka pergi meninggalkan dusun Changcin, Cugo Anciang dan Sutenya mengajak Lurah Koa dan kedua orang puteranya masuk dan bercakap-cakap di ruangan dalam. Setelah mereka berlima duduk mengelilingi meja besar dan air teh, Cugo Anciang memandang kepada ayah dan dua orang anak itu dengan sinar mata, tajam. Kemudian dia bertanya, Nah, sekarang Kua Chung Chu, Lurah Koa, dan Cwi Kong Chu, kedua tuan muda, pandanglah aku baik-baik dan coba ingat, apakah kalian bertiga tidak lagi mengenal aku ayah dan kedua orang anaknya itu terkejut dan terheran mendengar ucapan Cugo Anciang yang mengubah sikapnya itu. Namun, mereka tetap tidak dapat mengingat siapa pemuda ini sesungguhnya, sementara itu, Suta hanya tersenyum dan minum tehnya, hanya menjadi penonton saja. Go Anciang memandang kepada kakak beradik Koa yang kini telah menjadi dua orang pemuda yang gagah itu. Koak Ahok dan Koasek, lupakah kalian ketika kalian mengeroyok aku di luar dusun dahulu itu, ketika aku sedang menggembala ternak milik ayah kalian dua orang pemuda itu mengamati wajah Go Anciang, kemudian mereka saling pandang dan kejutan pada pandang mati mereka menandakan bahwa mereka mulai dapat mengingat dan mengenal siapa pemuda tinggi tegap yang duduk di depan mereka itu. Kau, siau, siau cu kata mereka hampir berbareng. Go Anciang mengangguk sambil tersenyum, dan lurah Koa yang tadinya tidak percaya mendengar seruan dua orang putranya, kini baru tahu bahwa memang benar pemuda ini adalah siau cu. Siau cu, kau, kau berani, akan tetapi dia menghentikan kemarahannya ketika bertemu pandang dengan mecu Go Anciang. Lurah Koa, sepatutnya aku harus menghukum engkau dan dua orang putramu, akan tetapi mengingat bahwa engkau pernah pula berbuat baik kepadaku dan kepada orang-orang di sini, maka aku mengambil keputusan untuk memaafkanmu asal kalian dapat mengubah kera hidup yang sesat ini. Engkau sebagai lurah dusun ini terlalu mabok akan kekuasaan dan kesenangan sendiri, tidak peduli akan kesengsaraan rakyat penghuni dusun. Mereka sudah diperas dengan pinjaman berbunga oleh harta Wanji, dirampah sawah ladang mereka sebagai pembayaran hutang, akan tetapi bukan saja engkau tidak peduli, bahkan engkau membebani mereka dengan pajak paksaan yang besar, demi memperbesar kekayaanmu. Engkau dan harta Wanji berdua telah memeras dan menghisap darah penghuni dusun, seperti dua ekor lintah gemuk, seperti dua ekor serigala buas, tapi, tapi, Siao Chu, bukankah aku yang menolongmu ketika ibumu meninggal dunia, memberimu peti mati dan memberimu pekerjaan dan, engkau memberi peti mati hanya karena inginku balas dengan tenagaku yang bekerja menggembala ternakmu. Mengapa tidak kau tolong ketika keluarga ayahku dilanda kebinasaan karena kelaparan? Engkau sebagai kepala dusun tidak bertanggung jawab. Dan tahukah engkau kenapa kedua orang putramu ini menggelepak pingsan di luar dusun itu, kata mereka, karena kau pukuli, bagus. Mereka sejak kecil belajar silat dan aku tidak boleh dekat, bagaimana mungkin aku berani memukuli mereka? Ketahuilah, karena aku lebih cepat dapat menguasai ilmu silat. Mereka membenciku dan ketika aku menggembala, mereka menghadanku dan merekalah yang memukuli aku. Aku melawan dan mereka roboh pingsan. Dan engkau mengirim tukang-tukang pukulmu untuk mencari aku, dan andai kata aku dapat ditemukan dan ditangkap, tentu engkau akan menyuruh tukang-tukang pukulmu untuk menyiksa dan membunuhku, ah, tidak. Siawcu, Sudahlah, aku pun tahu akan segala yang kau lakukan melalui tukang-tukang pukulmu. Akan tetapi aku bukan datang untuk membalas dendam. Aku hanya ingin agar semua penindasan terhadap penghuni dusun ini dihentikan. Siawcu, maafkan kami, kata pula Koahok, diikuti oleh adiknya, Koasek. Bagus, kalian minta maaf, berarti kalian menyadari akan kesalahan kalian. Kalian adalah pemuda-pemuda, jangan mengikuti jejak ayahmu yang kotor, bahkan kewajiban kalian untuk mengingatkan ayah kalian. Sekarang, semua tukang pukul sudah kita usir. Selanjutnya, semua sawah ladang yang pernah kau sita, harus dikembalikan kepada pemiliknya semula. Dan mengenai pajak, memang sudah semestinya penghuni dusun yang berpenghasilan, dikenakan pajak untuk membangun dusun, akan tetapi jangan sekali-kali menekan dan sewenang-wenang. Kalau semua ini tidak segera dilaksanakan sekarang juga, kami berdua pun tidak dapat bersikap lunak, baiklah, akan kulaksanakan kehendakmu, Siawcu, kata Lurah Koah. Lurah Koah, aku bukan anak kecil Siawcu lagi, namaku Cugoan Ciyang. Tidak enak dipanggil Siawcu seolah aku masih seorang kanak-kanak. Nah, aku percaya bahwa engkau akan bertindak jujur dan benar-benar hendak bertobat. Oleh karena itu, pelaksanaan pengembalian tanah sawah kepada para pemiliknya semula, ku serahkan kepada kakak beradik Koah Suheng, mereka ini sudah terbiasa bertindak curang, bagaimana kalau pelaksanaan itu tidak berjalan dengan seadilnya dan mereka menipu para petani tiba-tiba Suta berkata, Tidak, Sute. Mereka adalah dua orang pemuda yang tentu saja akan berani mengubah sikap dan tindakan masa lalu yang keliru, dan memulai dengan kehidupan baru yang sesuai dengan keadaan mereka. Pemuda-pemuda yang sudah mempelajari ilmu silat yang cukup baik, sudah sepatutnya menjadi orang-orang gagah perkasa berwapak pendekar, tidak pantas menjadi penjahat yang curang dan kejam kata Chu Goan Chiang sambil memberi isarat dengan pandang matanya kepada Suta. Diam-diam Suta kagum kepada Suhengnya. Suhengnya ini, ternyata pandai bersiasat untuk membangunkan semangat orang, untuk memberi harapan kepada orang agar dapat hidup lebih baik dan bermanfaat. Perhitungan Goan Chiang memang tepat sekali dengan penyerahan tugas itu kepada dua orang pemuda Koa itu. Dua orang pemuda itu, yang tadinya dengan munculnya Siow Chu merasa amat terpukul dan terbanting, merasa tidak berarti, kini mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, merasa diri penting. Bahkan merekalah yang menghapus keraguan ayah mereka yang tidak rela mengembalikan sawah ladang kepada penghuni busun. Mereka berdua segera membuat daftar, dan membuat pengumuman, memanggil para penghuni busun yang bersangkutan dan mengembalikan hak milik atas sawah ladang yang dahulu diseta oleh kepala busun dari mereka sebagai pembayar hutang dan pajak. Gegerlah seluruh busun. Dan mereka tahu bahwa semua ini berkat pembelaan Siow Chu. Mereka bersyukur sekali dan memuji-muji Siow Chu sebagai dewa penolong. Akan tetapi masih banyak di antara mereka yang masih merasa sengsara karena tertimbun hutang mereka kepada hartawan Ji yang kini bahkan memaksa mereka membayar hutang dengan tenaga mereka sebagai buruh tani tanpa bayar, hanya sekedar diberi makan. Juga mereka yang dahulu terpaksa membayar hutang mereka berikut bunganya kepada hartawan Ji dengan menyerahkan sawah ladang, kini masih belum mendapatkan kembali tanah mereka seperti para penghuni yang menerima kembali tanah mereka dari lurah Koa. Hidup Chu Tai Hiap, pendekar Chu terdengar seruan orang-orang di dusun itu. Kehidupan di hari itu seperti dalam suasana pesa, kecuali mereka yang masih tertindas oleh kekuasaan Jiwan Gwe. E. Dengan hati gembira Goan Chiang dan Suta menyaksikan pengembalian tanah yang diatur oleh kedua orang kakak beradik Koa, sedangkan lurah Koa yang tidak berdaya ternyata jatuh sakit. Dia tinggal di kamarnya saja, namun dia sudah benar-benar menyerah, bahkan diam-diam dia menyesali semua sikap dan perilakunya selama ini. Dia terlalu gila kekuasaan, terlalu mabok kemawahan dan juga dengan kekuasaannya dia mengumbar kesenangannya akan wanita cantik, melakukan pemaksaan dan merampas anak istri orang. Diam-diam dia pun merasa terhibur dan timbul harapannya melihat sikap dua orang putranya yang memenuhi permintaan Goan Chiang dengan rela dan sepenuh hati. Mudah-mudahan mereka tidak seperti aku, pikirnya, agar kelak tidak harus memetik buahnya yang pahit seperti aku. Ketika Goan Chiang dan Suta sedang menyaksikan pengembalian tanah yang dilakukan dua orang kakak beradik Koa, tiba-tiba datang beberapa orang dusun berlari-larian menghampiri Jugoan Chiang. Wajah mereka pucat dan napas mereka terengah, nampaknya mereka ketakutan sekali. Cuta hiap, celaka, sungguh celaka, teriak mereka setelah tiba dekat. Jugoan Chiang dengan sikap tenang bertanya, harap Paman sekalian tenang. Apakah yang terjadi maka Paman kelihatan begitu ketakutan Suta juga ingin tahu. Demikian pula Koa Ho dan Koa Se. Seorang di antara orang-orang yang datang berlarian itu, mewakili teman-temannya dan berkata, Hartawan Ji, dia, dia mendatangkan lagi semua jagoan bekas anak buah lurah Koa yang telah diusir keluar dusun. Berbondong-bondong mereka datang dengan lagak sombong, di sepanjang jalan menendangi penghuni yang menonton di sepanjang jalan dan kini mereka semua memasuki perumahan Hartawan Ji, Cugoan Chiang mengerutkan alisnya dan Suta menggeleng-geleng kepalanya, Suheng, jelas ini sebuah tantangan. Agaknya kita harus membersihkan penyakit kedua di dusun ini, Hartawan Ji Cugoan Chiang mengangguk, Agaknya demikian, Suheng. Akan tetapi kita harus mendidik penduduk agar dapat memelah diri terhadap penindasan penjahat. Koa Ho dan Koa Sok. Kalian dengar laporan mereka tadi dua orang kakak beradik Koa itu mengangguk. Kalau kalian sudah mendengar, lalu apa yang akan kalian lakukan? Tanya pula Goan Chiang. Kakak beradik itu saling pandang, tertegun lalu memandang kembali kepada Goan Chiang. Apa yang dapat kami lakukan? Koa Ho balas bertanya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, hem, jawaban macam apa itu. Kalian adalah putra-putra lurah di dusun ini yang berkewajiban untuk mengatur dan menenteramkan dusun ini. Juga kalian adalah dua orang pemuda yang sudah susah payah mempelajari ilmu silat dan telah memiliki ilmu kepandayan yang cukup untuk membuat kalian menjadi orang-orang gagah. Dan kini, melihat di dusun ini terancam penindasan harta Wan Chiang mengumpulkan banyak penjahat sebagai anak buah, kalian mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Kalian harus bangkit dan menghadapi ancaman bahaya bagi dusun itu, kalian harus menentangnya dan menghalau para penjahat dari dusun ini. Maksudmu, kami harus melawan Paman Chiang ketika Goan Chiang mengangguk, Koa Soeang berseru kaget. Tapi itu tidak mungkin. Paman Chiang adalah sahabat baik ayah dan kedua, mungkin tidak akan menjadi ayah mertua seorang di antara kami. Ketiga, putrinya itu pun adalah Sumoy, adik seperguruan, kami. Dan keempat, kami hanya berdua, bagaimanan mungkin menentang anak buah Paman Chiang banyak apalagi sekarang ditambah dengan bekas anak buah ayah Cugoan Chiang memandang tajam kepada kakak beradik itu. Dan sementara itu, di situ sudah berkumpul banyak sekali penduduk dusun yang ketakutan mendengar berita bahwa semua tukang pukul lurah Koa Kini telah dipanggil oleh harta Wan Chi. Kemudian Cugoan Chiang berkata dengan suara lantang dan pandang matah, tajam. Koa Kaho dan Koasek, dengar baik-baik, ku jawab satu demi satu alasanmu tadi. Pertama, kini harta Wanji bukan lagi sahabat tayah kalian yang telah sadar, bukan lagi sekutu harta Wanji dalam memeras penghuni dusun. Kedua dan ketiga, seorang gagah selalu bertugas untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan, meluruskan yang bengkok dan membela yang lurus tidak peduli calon mertua, tidak peduli sumui sendiri, kalau tidak benar haruslah dihadapi sebagai lawan. Yang dimusuhi bukanlah orangnya melainkan perbuatannya. Membela yang melakukan kejahatan, sama saja dengan kita sendiri membantu kejahatan itu. Alangkah akan baiknya kalau kalian dapat menyadarkan harta Wanji seperti halnya ayah kalian. Kemudian keempat, untuk membela kebenaran dan keadilan, kenapa kalian harus takut menghadapi puluhan orang anak buah harta Wanji? Tengoklah, bukankah semua saudara kita di dusun ini akan siap membantu kalian Cugo Anji yang lalu menghadapi para penghuni dusun yang berkumpul di situ, melihat dan mendengarkan, saudara-saudara sekalian, kalau kakak beradik koa bangkit melawan anak buah harta Wanji, apakah kalian berani membantu mereka demi keselamatan dusun kita dari penindasan serentak semua orang berteriak-teriak, berani. Berani Cugo Anji yang tersenyum. Nah, mereka berani. Apakah kalian tidak berani, koak-ahok dan koase kakak beradik itu saling pandang, lalu sama-sama tersenyum. Tentu saja kami berani. Suta bertepuk tangan. Bagus. Mari kita hajar mereka ketika semua penduduk menyambut ajakan Suta itu dengan sorak-sorai, Cugo Anji yang mengangkat kedua tangan ke atas minta perhatian dan semua orang berdiam diri, memperhatikan. Saudara sekalian. Mulai sekarang, kalian sebagai warga dusun haruslah taat kepada lurah koa yang telah menyadari kekeliruannya di masa lampau. Dia diwakili oleh dua orang putranya yang gagah. Ingat, ketaatan kalian adalah demi menjaga keamanan dusun kita sendiri. Kalau kalian, di bawah pimpinan dua saudara koa, bersatu padu, kiranya tidak mungkin ada gerombolan penjahat berani mengusik dusun kita, tidak ada yang berani melakukan penindasan kepada kalian. Akan tetapi ingat, kalian menghadapi perampok, haruslah bersikap benar dan menentang kejahatan. Jangan lalu kalian membalas dengan jalan merampok pula sehingga tidak tahu lagi kita bedanya antara kalian dan para perampok. Dan ingat pula, bukan maksudku mengajak kalian menjadi pembunuh kejam. Kita hajar mereka, agar mereka bertobat. Kita hajar kekuasaan sewenang-wenang dari harta wanji, bukan hendak mencelakai dia dan keluarganya. Mengerti-mengerti teriak para penghuni dusun. Kalau mereka mendapatkan kembali tanah mereka, tidak lagi ditindas dan dapat hidup aman dan tenteram di dusun mereka sendiri, hal itu sudah cukup, lebih daripada baik. Tentu saja mereka tidak mempunyai keinginan sedikitpun untuk membalas dengan jalan merampok dan membunuh. Mereka bukan orang-orang jahat. Saudara sekalian, sekarang harap kalian mempersenjatai diri, bukan dengan senjata tajam, melainkan alat-alat pemukul saja dari kayu, atau tongkat, apa saja yang dapat kita pakai untuk melawan, Akan tetapi bukan untuk membunuh terdengar koahok berteriak lantang, membuat Goan Chiang dan Suta saling pandang dan tersenyum girang. Para penghuni itu bersorak dan segera mereka berlari ke sana-sini untuk mencari alat pemukul. Bagus, dengan semangat kalian, aku yang kalian akan menang, kata Goan Chiang kepada kakak beradik itu. Terima kasih, Goan Chiang. Akan tetapi kami membutuhkan bantuan engkau dan sutemu, kata Koasek. Tiba-tiba suasana menjadi tegang ketika nampak berkelebat sesosok bayangan dan di situ telah berdiri seorang gadis yang bukan lain adalah Jikui Hwa. Gadis ini berdiri tegak dengan wajah marah, sepasang matanya bersinar dan mulut yang manis itu kini cemberut. Semuai Koahok dan Koasek berseru hampir berbareng. Dalam suara mereka saja sudah diketahui bahwa kakak beradik ini sayang kepada semua mereka. Hoek Suheng dan Sa Suheng, aku datang bukan untuk berurusan dengan kalian, melainkan dengan orang yang bernama Xiao Chu. Yang mana dia ucapan itu terdengar ketus dan matu yang indah tajam itu mengamati Goan Chiang dan Suta. Goan Chiang melangkah maju menghadapi gadis itu. Aku lah yang dipanggil Xiao Chu, nona, sepasang matu itu berkilat dan mulut yang indah bentuknya itu tersenyum mengejek. Bagus jadi engkau yang bernama Xiao Chu, si sombong. Engkau dahulu adalah seorang anak dusun. Ini, akan tetapi setelah minggat, kini engkau kembali ke sini, mengandalkan kepandayan untuk mengacau. Jangan dikira bahwa semua orang takut padamu. Aku Jipui Hwa tidak takut sumoy, tunggu dulu seru kuasa sambil mendekati sumoynya. Akan tetapi, kibasan tangan gadis itu membuat dia terpaksa mundur. Sok Suheng, jangan mencampuri urusanku dengan si sombong ini. Aku bahkan merasa heran mengapa engkau akrab dengan pengkhianat ini, nona, apa sebabnya engkau mengatakan aku sombong, pengacau dan bahkan pengkhianat Goan Chiang bertanya penasaran. Kui Hwa berdiri tegak dan kedua tangannya bertolak pinggang sehingga seolah ia hendak mengukur pinggangnya yang ramping itu dengan jari kedua tangannya. Hem, engkau masih bertanya? Engkau telah ditolong oleh lurah Koa, sehingga selain jenazah ibumu dapat dikubur selayaknya, juga engkau diberi pekerjaan menggembala ternak. Engkau diberi makan dan pakaian secukupnya. Akan tetapi apa yang kau lakukan sebagai balas budi? Engkau memukuli kedua Sohengku ini sampai bingsan, lalu engkau melarikan diri, mingga tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Setelah bertahun menghilang, kini engkau kembali dan engkau membalas budi paman lurah Koa dengan menghinanya, bahkan membubarkan pasukannya dan membuat kekacauan di dusun ini sumui, nanti dulu kini Koa yang berteriak dan dimeloncat ke depan gadis itu, menghalangi gadis itu menentang Goan Chiang. Engkau mendapatkan keterangan yang keliru. Memang Goan Chiang memukuli kami berdua sampai bingsan, akan tetapi itu kesalahan kami berdua. Kami merasa iri karena kalah pandai darinya, maka kami sengaja menghadangnya dan kami yang memukulinya untuk melampiaskan penasaran dan iri. Dia hanya melawan untuk membela diri, dan setelah kami roboh, dia melarikan diri, takut akan pembalasan ayah, sepasang matu itu terbelalak, akan tetapi Kuihawa masih penasaran. Kalau begitu, dia kini datang untuk membalas dendam kepada kalian dan ayah kalian tidak, sumui kini Koa yang bicara. Goan Chiang datang untuk menyadarkan ayah dan kami dari kekeliruan. Mungkin engkau sudah mendengar. Kami mengembalikan semua tanah penduduk yang pernah dirampah saya. Kami ingin menjadi pemimpin dan sahabat penduduk dusun kita, bukan menjadi musuh mereka. Goan Chiang benar dan kami berterima kasih kepadanya Kuihawa merasa kecelik, akan tetapi ia memang galak dan keras hati, tidak mau sudah begitu saja. Jadi kalian mengangkat dia sebagai pimpinan dia memang patut menjadi pemimpin kita, sumui. Dia liai, bijaksana dan adil, mengingatkan kami akan pesan suhu bahwa kita harus membela kebenaran dan keadilan, membela yang lemah tertindas. Huh, aku tidak mau percaya begitu saja sebelum merasakan sendiri kelihayannya, sumui kakak beradik itu berseru kaget. Cugoan Chiang, majulah dan cabut senjatamu bentak Kuihawa sambil mencabut pedangnya. Sumui, jangan kembali kakak beradik itu berteriak. Suta menegur mereka. Sudahlah, saudara Koa berdua, tidak perlu mencegahnya. Nona ini benar. Sebelum berkenalan dengan orangnya, memang lebih baik kalau lebih dahulu berkenalan dengan ketangguhannya setelah dua orang kakak beradik itu mundur Goan Chiang melangkah maju, lebih mendekati gadis itu. Baiklah, Nona. Kalau Nona ingin menguji kepandayan, majulah. Nona boleh menggunakan pedangmu, dan aku akan menghadapimu dengan dua tangan kosong saja, sombong, aku bisa membunuhmu apa boleh buat, kalau aku kalah dan terbunuh olehmu, takkan ada yang menyesal, silahkan sumui, kau takkan menang teriak kakak beradik Koa itu. Mendengar ini, kemarahan Kuihawa bagaikan api disiram minyak. Bagus, Cuk Goan Chiang, kau lihat pedangku dan jaga serangan ini pedangnya berkelebat dan gadis itu sudah menyerang dengan tusukan ke arah dada Goan Chiang. Kalau Goan Chiang berani menghadapi gadis itu dengan tangan kosong, hal ini bukan karena dia sombong, melainkan karena dia sudah tahu atau dapat memperhitungkan sampai di mana tingkat kepandayan sumui dari kakak beradik Koa yang sudah diaketawi kepandayan mereka itu. Tusukan itu dapat dilakukan dengan mudah oleh Goan Chiang dan sampai sepuluh jurus serangan, dia selalu mengelak, membuat Kuihawa menjadi semakin penasaran. Pada jurus berikutnya, ketika pedang itu menyambar, Goan Chiang memapaki dengan gerakan kedua tangan. Tangan kiri dengan berani menyambut bacokan pedang itu, dan jari-jari tangannya mencengkeram pedang, lalu jari tangan kanannya bergerak menotok ke arah pergelangan tangan yang memegang pedang. Kuihawa mengeluh dan tangan kanannya seperti lumpuh. Di lain saat, pedangnya telah dirampas Goan Chiang. Akan tetapi, dasar darah ini seorang yang bandel dan tidak mau mudah mengalah. Biar pedangnya sudah dirampas, ia masih belum mau menerima kalah. Ia berteriak dan maju sambil mengirim serangan dengan pukulan-pukulan. Goan Chiang hanya mundur sambil menangkis dan ketika tangan kanan Kuihawa memukulnya dengan jari terbuka, memukul dengan dorongan telapak tangan, dia memapaki dengan telapak tangan kirinya. Duk tubuh gadis itu terjengkang roboh kalau saja Kuahok tidak cepat menyambutnya dari belakang dan mencegah gadis itu terbanting. Wajah Kuihawa menjadi merah sekali. Sumoy, kami berdua pun tidak mampu menandinginya, apalagi engka seorang diri, kata Kuahok. Dan kini Kuihawa yakin bahwa ilmu kepandayan Cugoan Chiang memang jauh lebih tinggi daripada ilmunya, bahkan mungkin lebih tinggi dari tingkat gurunya. Pada saat itu, para penghuni dusun sudah berkumpul membawa kayu-kayu pemukul dan jumlah mereka tidak kurang dari 200 orang. Agaknya seluruh penghuni dusun sudah berkumpul sekarang, siap berperang. Melihat ini, Kuihawa terkejut bukan main. Mau apa mereka itu? Su Heng, apa yang hendak kalian lakukan Sumoy, penduduk dusun terancam, tidak tahukah engkau bahwa ayahmu telah memanggil kembali 25 orang bekas anak buah ayah kembali ke dalam dusun ini dan agaknya menjadi anak buah ayahmu, kata Kuahok. Gadis itu bersungut. Itulah yang membuat hatiku jengkel. Karena peristiwa di sini, ayah menjadi marah dan dia mengumpulkan kekuatan, mengundang para jagoan yang diusir dari sini. Bahkan aku sendiri tidak mampu menjegah, dan ketika aku memperingatkan ayah, dia malah marah kepadaku, membuat aku jengkel dan aku mencari biang keladinya di sini. Ah, engkau salah sangka, Sumoy. Cugo Anciang adalah seorang pendekar yang hendak membersihkan dusun ini dari gangguan dan berusaha agar kehidupan penghuni dusun menjadi tenteram dan makmur. Kau ingat, Sumoy, dia melakukan segala hal sesuai dengan nasihat guru kita dahulu, kata Kuahok. Tapi, apa yang hendak kalian lakukan dengan para penduduk yang membawa alat pemukul itu kami hendak menyerbu ke tempat ayahmu, Sumoy, kata Kuahok. Apa? Kalian hendak menyerang ayah? Kalian hendal menghancurkan ayah, dan membiarkan orang-orang ini untuk merampok harta benda ayah dan membunuh ayah sekeluarga. Wajah gadis itu berubah pucat, lalu menjadi merah sekali. Jangan salah sangka, Sumoy. Lihat, ketika Cugo Anciang datang bersama setenya, dia pun tidak mengganggu ayah sekeluarga, hanya ingin menyadarkan kami. Yang dia usir hanyalah para tukang pukul ayah karena merekalah yang mengganas di dusun ini. Sekarang pun, kami hendak menyerbu ke sana bukan untuk memusuhi ayahmu, Melainkan untuk menghajar para tukang pukul ayahmu dan bekas tukang pukul ayah kami yang bergabung ke sana. Terhadap ayahmu, kami hanya ingin mengajak agar dia menyadari kesalahannya selama ini dan dapat bekerja sama dengan kami untuk memakmurkan dusun kita. Benar, Sumoy, kata Kuahok menyambung ucapan kakaknya. Kita laksanakan semua nasihat guru kita dahulu. Kita tegakkan kemenaran dan keadilan, kita bela yang lemah tertindas dan menentang yang lalim dan yang menindas orang lain seperti ayah kami dan ayahmu. Kita harus menebus semua kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita, Kuihawa mengangguk-angguk. Tapi, kalian berjanji tidak akan menyerang ayahku dan keluarga ku kami berjanji baik, kalau begitu, aku akan membantu kalian. Ucapan Kuihawa itu disambut sorak-sorai para penduduk yang menjadi gembira bukan main. Gadis itu memang mereka kenal sebagai seorang gadis yang wataknya baik, jauh berbeda dengan ayahnya, bahkan sering membela mereka dari penindasan ayahnya sendiri. Ketika tadi melihat gadis itu bertanding melawan Cugoan Chiang, mereka merasa prihatin. Kini, mendengar betapa gadis itu berpihak kepada mereka untuk mengusir semua tukang pukul dari tempat tinggal ayahnya sendiri, tentu saja mereka semua merasa gembira bukan main dan berbesar hati. Juga memandang muka gadis itu, mereka pun tidak ingin mencelakai orang tua gadis itu, dan semua kebencian mereka tumpahkan kepada para tukang pukul. Goan Chiang, apakah sekarang kita boleh berangkat tanya ke Ahok? Goan Chiang mengangguk, gembira melihat betapa ke Ahok dan ke Asok. Kini dibantu Kuihawa, siap memimpin para penghuni dusun. Saudara sekalian, teriaknya, mari kita berangkat ke rumah hartawan Chi. Akan tetapi sekali lagi ingat, kita tidak bermaksud membunuh, hanya mengusir para tukang pukul dari dusun ini untuk selamanya. Jangan mengganggu keluarga Chi, jangan pula mengambil barang seperti perampok. Aku sendiri yang akan menghukum siapa yang berani melanggar berangkatlah mereka berbondong-bondong menuju ke rumah keluarga Chi. Tentu saja berita ini sudah sampai kepada hartawan Chiang segera mengerahkan semua anak buahnya yang kini berjumlah lebih dari 50 orang. Hantam mereka. Hajar dan keroyok mereka, orang-orang tak tahu diri itu teriak seng hartawan dengan penuh semangat. Anak buahnya juga dengan penuh semangat menyerbu keluar dari rumah itu, dengan senjata di tangan dan penuh semangat, penuh dendam. Kini mereka berbesar hati, merasa bahwa jumlah mereka banyak sehingga mereka percaya bahwa Cugoan Chiang dan adik seperguruannya takkan mampu menandingi pengeroyokan banyak orang. Dua rombongan bertemu di jalan raya. Betapa kagetnya hati para pimpinan gerombolan tukang pukul itu ketika dari depan, datang bagaikan banjir, banyak sekali penghuni dusun yang semua memegang pentungan. Jumlah mereka jauh lebih banyak, ada 200 orang. Dan di depan mereka berjalan dengan gagahnya, bukan hanya Cugoan Chiang dan Suta, Melainkan juga Koahok, Koasik, dan juga Nona Majikan mereka sendiri, Jikui Hwa. Tentu saja hal ini membuat mereka merasa jerih, akan tetapi sudah kepalang, mereka sudah berhadapan dan dengan nekat para pimpinan tukang pukul, di kepalai bongkit yang tinggi besar bermuka Bopeng, dan Bansuti yang pendek genduk, menggerakkan golok mereka menyerbu sambil memberi aba-aba kepada anak buah mereka. Dalam beberapa gebrakan saja, Cugoan Chiang dan Suta berhasil merobohkan bongkit dan Bansuti sehingga mereka tidak mampu bangkit kembali karena tulang kaki mereka patah-patah. Sementara itu, Koahok, Koasik, dan Kui Hwa juga mengamuk. Para penghuni dusun, biarpun tidak pandai silat, namun mereka itu rata-rata adalah para petani yang setiap hari bekerja keras di bawah terik sinar matahari. Tubuh mereka kuat dan semangat mereka besar karena mereka berkelahi untuk memelah diri dan membebaskan diri dari penindasan. Sebaliknya, para tukang pukul itu sudah jerih ketika melihat Cugoan Chiang, Suta, Koahok, Koasik, dan Kui Hwa. Ditambah lagi jumlah besar dari semua penduduk yang melakukan perlawanan, mereka menjadi semakin panik dan kocar-kacir, dihajar oleh para penduduk dengan pukulan-pukulan kayu sampai mereka berteriak-teriak minta ampun. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu meloloskan diri dari amukan penduduk dusun. Akhirnya, mereka semua menjatuhkan diri berlutut dan menutupi kepala dengan kedua tangan, minta-minta ampun. Cukup, semua mundur teriak Cugoan Chiang dan para penduduk dusun itu cepat menahan diri dan mundur, dengan sikap seperti para prajurit yang habis menang perang. Bahkan mereka yang terluka terkena goresan senjata tajam lawan juga masih tetap bersemangat, seolah darah mereka yang mengalir merupakan tanda yang membuat mereka bangga. Cugoan Chiang memandang kepada 50 orang lebih tukang pukul yang kini berlutut semua, ada yang mengerang kesakitan, ada pula yang rebah pingsan karena pemukulan kayu yang terlalu keras. Kalian ini orang-orang jahat yang agaknya tidak tahu diri. Apakah kami harus membunuh dulu kalian agar kalian benar-benar bertobat mereka menjadi ketakutan dan terdengar seruan mereka minta ampun? Biarlah, sekali ini kami memberi ampun. Kalian boleh pergi sekarang juga, cepat tinggalkan dusun ini dan siapa di antara kalian yang berani memperlihatkan diri, tentu kalian akan dikeroyok semua penduduk dan dibunuh dengan tubuh hancur lebur. Nah, pergi kalian dan bawa teman-teman kalian yang pingsan dan terluka berbondong-bondong, para tukang pukul itu meninggalkan dusun, membawa keluarga mereka dan juga menggotong teman-teman yang terluka dan tidak mampu berjalan. Suasana menjadi sunyi dan semua orang masih berdiri di jalan raya, di depan rumah besar hartawan jiang daun pintunya tertutup semua. Kok Ahok menoleh kepada Tugu Anciang. Dia dan adiknya kini mempunyai perasaan yang aneh, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, yaitu perasaan bangga bahwa mereka telah berhasil melakukan sesuatu yang baik dan gagah sesuai dengan keadaan mereka sebagai putra seorang kepala dusun, dan sebagai laki-laki. Mereka merasa menjadi pendekar. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Cu Tai Hiap Go Anciang tersenyum kepadanya. Baru sekarang Kok Ahok menyebutnya Tai Hiap dan dia pun tidak menanggapi sebutan ini. Masih ada satu hal terakhir yang harus kita selesaikan, katanya sambil menoleh dan memandang kepada Kui Hwa, yaitu menyadarkan hartawan ji dan untuk tugas ini, saya kira Nonaji lebih tepat untuk bertindak, kalau saja ia mau melakukannya Kui Hwa memandang kepada Go Anciang, memandang kagum. Orang ini memang hebat, pikirnya, dan selain pandai memimpin orang, juga tegas, jujur dan memegang janji. Tidak ada tukang pukul yang dibunuh, dan rumah ayahnya pun tidak dijemah. Baik, aku siap melaksanakan tugas. Apa yang harus kulakukan tanyanya dengan sikap yang tegas pula? Bagus, engka sungguh nampak gagah perkasa, sumoy kata Ko Ase. Nonaji, kami sudah berjanji padamu dan kita semua bersepakat untuk tidak mengganggu ayahmu. Kami ingin agar dia, seperti juga lurah Ko A, menyadari kesalahannya ini dan menjadi warga dusun yang baik. Kami ingin menyadarkannya, oleh karena itu, engkau masuklah dan bujuklah mereka semua keluar dan bicara dengan kami di halaman depan. Baik akan kulaksanakan kata Kui Hwa tanpa ragu lagi dan ia pun berlari memasuki halaman rumah ayahnya yang luas. Go Anciang, Suta, Ko Aho dan Ko Ase juga memasuki halaman, diikuti dari belakang oleh para penduduk dusun yang baru sekali ini merasa gembira dan penuh harapan. Kui Hwa memasuki ruangan depan rumahnya, akan tetapi daun pintunya terkunci dari dalam. Ia mengetuk pintu dan berteriak memanggil ayah ibunya. Mendengar suara putri mereka, Hartawan Ji memberi isarat kepada pelayan untuk membuka daun pintu. Pelayan wanita membuka daun pintu, membiarkan Kui Hwa masuk, akan tetapi ia segera menutupkan kembali daun pintu dengan metel, terbelalak dan muka pucat melihat begitu banyaknya orang memenuhi halaman rumah. Begitu melihat putrinya, Nyonya Ji segera menubruk dan merangkul sambil menangis. Kui Hwa merangkul ibunya seperti seorang ibu menghibur anaknya yang ruwal. Sementara itu, Hartawan Ji mengerutkan alisnya. Dia tadi sudah mendengar betapa putrinya ini membantu pihak musuh, ikut menyerbu dan menghajar para tukang pukul sampai mereka semua kocar kacir dan melarikan diri meninggalkan dusun. Kui Hwa, apa yang kau lakukan ini? Engkau menyerang dan memusuhi ayahmu sendiri bentaknya dengan muka merah dan mati melotot. Kui Hwa melepaskan rangkulan ibunya dan menghadapi ayahnya, ayah, mereka yang benar. Memelihara tukang-tukang pukul itu mendatangkan penyakit. Mereka adalah orang-orang jahat. Keluarga lurah koal sudah sadar dan mengubah jalan hidup mereka, hendak membangun dusun kita dan memakmurkan kehidupan penghuninya. Saya mohon ayah juga menyadari kekeliruan sikap hidup ayah yang sudah-sudah, tidak lagi menindas penghuni dusun, melainkan mengulurkan tangan membantu mereka agar kehidupan di dusun ini menjadi makmur, tenteram dan damai. Huh, mereka itu hanya orang-orang malas yang kini bermaksud merampok harta kita tidak, ayah. Buktinya setelah semua tukang pukul dinyahkan, tidak ada seorang pun dari mereka mengganggu rumah ini. Mereka menanti di halaman, menanti ayah keluar agar dapat bicara dengan mereka. Mari kita keluar, ayah. Tidak. Tidak sedih aku bertemu dan bicara dengan para perampok itu. Engkau anak murtad. Seharusnya engkau membela keluargamu, bukan malah membantu musluh menghancurkan keluarga sendiri. Aku tidak berpihak kepada musuh. Mereka bukan musuh kita, ayah. Yang mereka musuhi adalah para tukang pukul. Mereka hendak menyadarkan ayah dari kekeliruan, Sudahlah, aku tidak mau keluar. Hendak kulihat mereka mau apa. Kalau begitu, biarlah aku tinggal di sini, mati hangus bersama seluruh keluarga kita, Mati hangus. Apa maksudmu? Hartawan Ji San memandang wajah puterinya dengan alis berkerut. Kalau ayah tidak mau keluar, mereka akan membakar rumah ini untuk memaksa semua keluarga keluar dan membiarkan rumah ini habis dimakan api. Kalau kita tetap tidak mau keluar, berarti kita akan mati hangus di dalam sini. Mendengar ucapan itu, Nyonya Ji dan para pelayan menjerit. Wajah hartawan itu menjadi pucat sekali. Kau, kau anak murtad, anak durhaka, Kuihawa menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ayahnya. Dengan kedua matu basah ia berkata, Ayah, bukan maksudku untuk murtad dan durhaka. Bahkan aku bermaksud baik. Ayah, apa artinya harta bertumpuk kalau penghuni dusun ini hidup sengsara dan kita dikelilingi musuh? Bukankah jauh lebih baik hidup tenteram dan damai, menggunakan sebagian dari harta kita untuk menolong manusia lain dari kelaparan dan kesengsaraan? Kalau ayah menganggap aku durhaka, terserah, akan tetapi Tuhan yang tahu bahwa bukan maksudku untuk menjadi anak durhaka. Mari, ayah, mari kita keluar dan berbicara dengan mereka. Percayalah, sampai bagaimanapun, aku akan melindungi dan memelah ayah. Setelah Kuihawa memujuk, juga ibu gadis itu, akhirnya hartawan Jai mau keluar dari pintu depan, mereka disambut sorak-sorai para penghuni dusun. Hartawan itu terbelalak pucat melihat betapa dapat dibilang seluruh penduduk dusun itu, yang pria, hadir di halaman rumahnya. Dan yang berada di depan adalah dua orang pemuda gagah bersama dua orang pemuda koa putra-putra lurah koa. Koa ho dan koa seyang oleh Goan Chi yang diserahi tugas memimpin penghuni dusun dan bicara dengan hartawan Jai, segera melangkah maju dengan tegap dan sikap gagah, sampai mereka berhadapan dekat dengan keluarga hartawan itu. Paman Ji, kami girang sekali bahwa Paman suka keluar untuk bicara dengan kami, kata koa ho setelah mereka berdua memberi hormat kepada hartawan itu. Hem, kalian berdua telah melupakan hubungan baik antara aku dan ayah kalian, dan kalian membawa penduduk untuk menyerbu dan mengusir anak buahku. Mau bicara apa lagi? Tanya hartawan itu dengan ada marah. Paman, justru karena kami menyayang keluarga Paman, maka kami melakukan ini. Ayah kami telah menyadari kesalahannya selama ini, dan kami mengharap agar Paman juga menyadari. Ayah kami dan Paman merupakan dua orang tokoh di dusun kita ini yang dapat memperkuat dusun, memakmurkan kehidupan penghuni dusun, bukan menjadi dua orang tokoh yang menekan dan menindas penghuni dusun. Dengan kekayaan kedua keluarga, dengan kedudukan ayah sebagai kepala dusun, keluarga kita berdua dapat berbuat banyak demi kebaikan dusun dan para penghuninya, apa yang harus kulakukan? Tanya hartawan itu dengan alis berkerut. Yang terpenting, Paman menyadari bahwa menggunakan tukang-tukang pukul untuk menindas penghuni dusun kita merupakan tindakan yang salah. Kalau Paman sudah menyadari, tentu Paman tahu apa yang dapat Paman lakukan. Hal itu kiranya dapat Paman tanyakan kepada putri Paman sendiri, Sumoik Ji Kui Hwa, mendengar ucapan itu, hartawan ji menoleh kepada putrinya dan gadis itu dengan suara lantang berkata, Ayah, sekarang bukan waktunya lagi bagi ayah untuk menumpuk harta. Apa artinya kaya raya kalau hidup ini tidak tenteram dan dimusuhi semua penghuni dusun? Kita dapat pertama-tama mengembalikan seluruh sawah ladang yang pernah ayah sita dari para penduduk dusun, kemudian, kita memberi pinjaman kepada mereka berupa bibit dan lain keperluan dengan janji pinjaman itu akan dikembalikan ketika panen, tanpa bunga. Dan kita harus membantu penduduk yang benar-benar kekurangan, memberi mereka pekerjaan dengan upah memadai, hartawan itu terbelalak, seperti mimpi saja mendengar ucapan putrinya itu dan hatinya tentu saja membantah, tapi, tapi, Ayah, dengan care itu, kita akan hidup tenang dan tenteram, menjadi sahabat baik seluruh penghuni dusun. Dan kita tidak perlu lagi mempunyai tukang-tukang pukul. Kalau ada gerombolan penjahat berani mengacau dusun kita, maka seluruh penduduk akan bangkit melawan penjahat. Kita semua akan membangun dusun ini menjadi tempat yang makmur dan tenteram. Atau Ayah memilih menjadi hartawan yang dihasinkan semua penduduk, kalau ada gerombolan penjahat mengganggu kita, penduduk diam saja? Apakah Ayah lebih senang hidup di antara orang-orang yang membenci kita? Hartawan jahat menjadi pening tujuh keliling. Mendadak dia merasa betapa kepalanya pusing dan tubuhnya gemetar, lemas, sesukamulah, kuihawa. Kau atur sajalah, aku tidak tahu lagi, terserah kepadamu bagaimana baiknya saja, dan dengan terhuyung dia pun masuk ke dalam dibimbing istrinya. Ayah telah setuju untuk bekerjasama. Seluruh tanah yang pernah diseta ayah akan dikembalikan kepada pemilik. Semula teriak kuihawa, disambut sorak-sorai para penduduk dusun Changcin. Dusun itu dalam suasana pesta, bukan pesta makan-minum, melainkan pesta meriah yang nampak di wajah, senyum, dan suara mereka. Orang bergembira ria dan merasa seperti orang-orang yang tiba-tiba saja dibebaskan dari hukuman berat. Dengan bijaksana, Cugo Anci yang lalu memancing persetujuan semua penghuni, termasuk lurah koa dan harta wanji, bahwa mulai saat itu, kedudukan kepala dusun dipegang oleh koa ho dan dibantu oleh koa se. Kakak beradik ini bertugas untuk mengatur keamanan dan keadilan di dusun itu, menyusun dan melatih para pemuda dusun sehingga terbentuk pasukan keamanan yang kuat untuk menjaga keamanan dusun, menetapkan pajak yang adil dan uang pajak dipergunakan untuk upah dan pembangunan dusun. Sedangkan urusan kesejahteraan dan perdagangan dusun itu diserahkan kepada Jikwi Hwa. Diam-diam su takagum bukan main melihat tindakan suhengnya yang tegas dan yang demikian pandainya mengatur orang banyak sehingga dusun itu dalam sehari saja telah berubah sama sekali keadaannya. Kalau tadinya, seolah-olah ratap tangis penghuni dusun membubung ke angkasa mohon keadilan kepada Tuhan, kini ratap tangis itu berubah menjadi tawar yang mengaturkan terima kasih kepada Tuhan. Setelah semua beres, beberapa hari kemudian Cugo Anciang dan Suta meninggalkan dusun Changcin, diantar oleh Koaho, Koasek, Kui Hwa dan bahkan hampir seluruh penghuni dusun mengantar kedua orang pemuda itu sampai keluar dari pintu gerbang dusun. Setelah tiba di luar dusun dan semua pengantar kembali ke dusun, Suta memandang kepada suhengnya. Suheng, selain bakatmu dalam ilmu silat amat baik, juga engkau berbakat untuk menjadi pemimpin. Semua itu dapat kulihat ketika engkau mengatur dusunmu itu. Ah, Suta terlalu memuji. Semua itu kulakukan karena sejak kecil aku merasa prihatin sekali menyaksikan kehidupan penghuni dusunku. Bahkan keluarga ku sendiri habis karena kehidupan yang menderita kekurangan. Andai kata kita berdua tidak datang dan mengatur seperti itu, suatu ketika mungkin saja penduduk akan memerontak dan keluarga Koaho dan Ji akan menjadi korban penumpahan kebencian yang terpendam selama puluhan tahun, engkau benar, suheng. Tindakanmu itu, selain menolong keadaan hidup para petani miskin di dusun itu, juga telah menyelamatkan keluarga Koaho dan Ji. Mereka semua kini hidup berbahagia dan aku yakin dusun itu akan menjadi sebuah dusun yang paling makmur di seluruh daerah ini, mudah-mudahan begitu. Sekarang engkau hendak pergi kemana, suheng. Seperti usulmu tempoh hari, suheng, kita berpisah di sini dan mari kita berdua memperluas pengalaman di dunia Kang O, menyelidiki keadaan dan menyusun kekuatan untuk menentang pemerintah penjajah mongong yang lalim, baik, sute. Selamat berpisah dan sampai berjumpa kembali, kakak beradik seperguruan itu saling peluk, kemudian saling memberi hormat dan keduanya mengambil jalan masing-masing di persimpangan itu. Sungai Yang Che merupakan sungai kedua sesudah sungai kuning yang terbesar di seluruh Cina. Sungai ini merupakan penampungan dari banyak sungai yang lebih kecil, mengalir sejak ribuan kilometer dari barat, bermula dari dua sumber yang berada di pegunungan Tangla, yang bertemu menjadi sungai Cinsa, mengalir turun ke selatan sampai ke Provinsiunan, kemudian membelok ke timur, menerima penumpahan banyak sungai seperti sungai Cialing. Sungai Honsui dan masih banyak lagi sungai yang lebih kecil sampai akhirnya tiba di Nanking dan memuntahkan airnya di sebelah timur Nanking, ke Laut Kuning. Karena sungai ini melalui banyak provinsi, banyak kota dan dusun, maka tentu saja sungai ini merupakan sarana pengangkutan dan lalu lintas yang teramat penting. Saking panjangnya sungai ini disebut pula sungai panjang. Satu di antara kota yang dilalui sungai yang C adalah kota Wuhon. Kota ini menjadi besar dan ramai, satu di antara sebabnya adalah karena menjadi kota bandar sungai yang C itulah. Wuhon menerima kiriman barang-barang yang mengalir dari barat, dan mengirim barang-barang dagangan ke timur, sampai ke Nanking dan kota-kota lainnya. Pada suatu pagi, Cugo Anci yang memasuki kota Wuhon, dia melakukan perjalanan dari dusunnya menuju ke selatan dan baru sekarang dia melihat sebuah kota yang demikian ramai dan besarnya seperti Wuhon. Beberapa kali dia berhenti dan bengong penuh kekaguman memperhatikan bangunan besar yang indah atau taman yang rapi, toko-toko penuh dengan barang yang serba aneh baginya. Rumah-rumah makan yang mengeluarkan uap yang sedap. Namun, dia tidak berani masuk ke dalam sebuah di antara toko-toko atau rumah makan itu karena memang dia tidak mempunyai uang. Ketika kakak beradik koah hendak memberi bekal kepadanya, dia menolak keras, demikian pula suta. Go Anci yang mempunyai hati yang keras, yang tidak mau menerima pemberian begitu saja. Aku harus bekerja untuk mencari uang pembeli makanan dan pakaian, pikirnya. Sampai lama dia melihat para kuli angkut sedang memangguli dan membongkar muatan dari atau keperahu-perahu yang berlabuh di bandar sungai yang cip pinggir kota Wuhon. Ketika dia melihat empat orang memanggul sebuah peti besar, dan mereka itu nampak terhuyung dan hampir tidak kuat sehingga semua kuli yang lain merasa khawatir. Go Anci yang cepat melompat maju mendekat, menyusup ke bawah peti di tengah-tengah, menggunakan kedua lengannya menyangga peti lalu berteriak, kalian berempat lepaskan peti ini, biar kuangkat sendiri empat orang yang tadinya sudah ketakutan akan terhimpit peti yang amat berat itu. Ketika tiba-tiba merasa betapa peti itu tidak lagi menekan pundak mereka, diangkat oleh kedua tangan seorang pemuda yang tiba-tiba menyusup di tengah-tengah antara mereka, segera melepaskan peti dan melompat ke samping sehingga kini peti itu diangkat sendiri oleh kedua tangan Go Anci yang. Empat orang itu terbelalak, lalu terdengar seruan-seruan kagum ketika Go Anci yang dengan tenang melangkah dan menurunkan peti itu ke tempat di mana barang-barang bongkaran itu dikumpulkan. Meledaklah sorak dan tepuk tangan memujinya karena semua orang merasa kagum bukan main. Peti itu hampir tak terangkat empat orang kuli yang bertubuh kokoh kuat, namun pemuda yang tinggi tegak dan sederhana itu dengan mudahnya mengangkat peti itu seorang diri, dan nampak ringan saja. Setelah menurunkan peti itu, Go Anci yang segera meninggalkan tempat itu karena maksudnya tadi hanya hendak menyelamatkan empat orang kuli yang akan terhimpit peti, dan melihat semua orang memujinya, dia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Hei, tunggu dulu, orang muda yang kuat terdengar seruan orang dan dia pun menoleh. Seorang pendek gendut berjalan setengah berlari tersok-sok menghampirinya, wajahnya yang bulat itu penuh senyum lebar. Orang itu berusia sekitar 40 tahun dan pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang mandor kuli yang mengepalai rombongan kuli yang bekerja di situ. Go Anci yang sudah mendengar bahwa di bandar itu terdapat ratusan orang kuli, terbagi dalam beberapa kelompok atau rombongan dan masing-masing ada mandor atau kepalanya yang mengatur dan membagi pekerjaan. Ada apakah? Paman tanyanya. Si gendut itu mengerutkan alisnya, agaknya tidak suka disebut Paman. Dia masih merasa terlalu muda untuk disebut Paman, dan biasanya para kuli menyebutnya To'ako, kakak tertua, sebutan yang juga merupakan sebutan kehormatan dalam suatu kelompok, karena To'ako bukan saja berarti yang tertua, melainkan juga yang terkuat, terpandai dan biasanya yang menjadi pemimpin disebut To'ako. Orang muda, maukah engkau bekerja kepada kami bekerja apa-apa lagi? Aku adalah mandor kuli, tentu saja bekerja mengangkut barang-barang, membongkar dan memuat di perahu-perahu yang berlabuh di sini, Go Anci yang berpikir sejenak. Memang Yahya membutuhkan uang untuk makan, dan dia harus bekerja. Kalau upahnya memadai, tentu saja. Kalau engkau mau mengangkat peti-peti seperti tadi seorang diri, kami akan membayarmu 15 keting sehari. Go Anci yang mengerutkan alisnya. 15 keting tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk makan sehari saja. Lalu bagaimana dia dapat membeli pakaian? Bekerja seberat itu tentu cepat menghabiskan pakaiannya. Berapa upah mereka itu sehari katanya menunjuk kepada para kuli yang sibuk bekerja? Sama saja, 15 keting sehari, akan tetapi, aku dapat bekerja 4-5 kali lipat dari mereka. Baiklah, ku beri 25 keting untukmu, akan tetapi engkau harus bekerja dari pagi sampai sore, hanya berhenti mengasuh untuk makan di tengah hari seperti yang lain. Hmm, 25 keting, lumayan, pikir Go Anci yang. Dia pun mengangguk dan mulailah dia bekerja. Tenaganya memang besar, maka mandor itu merasa gembira bukan main. Dengan menerima Go Anci yang bekerja di situ, dengan gaji kurang dari 2 orang, berarti dia untung besar. Dia dapat memasukkan di daftar gaji 5 orang untuk pemuda itu, karena memang hasil pekerjaannya sama dengan hasil pekerjaan 5 orang. Baru 2 hari Go Anci yang bekerja di situ ketika terjadi peristiwa yang membuat dia kehilangan pekerjaannya. Hari itu adalah hari gajian bagi rombongan kuli di mana dia bekerja, yang terdiri dari 20 orang. Dalam 2 hari bekerja, semua kuli menaruh hormat kepada Go Anci yang yang pendiam dan bertenaga amat kuat, namun tidak sombong atau berlagak itu. Setelah sore, pekerjaan dihentikan dan para kuli itu berdiri dalam mantrian untuk menerima gaji mereka yang dibagikan oleh si gendut yang duduk di atas bangku menghadapi meja kecil dan di belakangnya berdiri 2 orang tinggi besar yang berwajah benis. Mereka adalah tukang-tukang pukul yang mengawal mandor itu. Tukang-tukang pukul ini bertugas untuk menjaga agar para kuli tidak malas dan tidak melakukan pencurian terhadap barang-barang yang diangkut, dibongkar dan dimuat di perahu-perahu. Semua berjalan lancar ketika tiba giliran seorang kuli dan Go Anci yang yang menjadi orang terakhir dan berdiri di belakang kuli itu. Kuli itu masih muda, berusia 20-an tahun, kurus dan agak pucat. Tanda bahwa dia tidak sehat namun memaksakan diri bekerja karena membutuhkan uang. Ketika tiba giliran si kurus itu, mandor gendut menghitung beberapa keping uang sambil berkata, Nah, ini gajimu untuk 10 hari. Orang muda itu menerima dan menghitungnya, dan dia berkata heran, Eh, lai to'ako, kurasa engkau salah menghitung. Kenapa dikurangi begini banyak? Mestinya aku menerima 100 keping, bukan 50 hem, engkau sudah lupa barang kali? Potongan pajak 50 keping, dan potongan yang 50 keping adalah untuk mengganti kerusakan barang dari peti yang kau angkut seminggu yang lalu, tapi, to'ako, itu bukan kesalahanku. Peti itu sudah kutumpuk dengan baik, lalu ada anjing yang berlari menubruk peti sehingga terguling. Bukan salahku kalau isinya ada yang rusak tidak peduli. Yang jelas, pemiliknya minta ganti dan mana mungkin aku minta ganti kepada anjing itu? Engkau yang mengangkut dan menaruh di situ, engkau pula yang harus mengganti. Tapi, aku butuh sekali uang ini, ibuku sakit dan, cukup, jangan banyak rowel, atau engkau ingin dihajar bentak mandor gendut itu dengan muka merah dan mati melotot. Biarlah lain kali saja potongan itu, Laito'ako, sungguh mati, sekarang aku membutuhkan uang itu untuk berobat ibuku, ibumu boleh mampus, apa sangkut pautnya dengan ku si gendut itu memberi isarat kepada dua orang tukang pukulnya. Usir dia dua orang tukang pukul yang tinggi besar itu melangkah maju. Yang berjenggot lebat seperti jenggot kambing bandot maju dan menangkap lengan kanan pemuda itu, lalu memutar lengan itu sehingga si pemuda berteriak kesakitan. Tukang pukul kedua, yang kepalanya botak, juga maju dan mengamangkan pinjungnya yang sebesar kepala kanak-kanak itu ke depan hidung si pemuda yang menyeringai kesakitan karena lengannya masih dipuntir. Kau inginmu kamu kuhanjurkan? Hayo cepat minggat dari sini bentaknya melihat ini, sungguh anci yang tidak kesabar lagi. Dia melangkah ke depan dan sekali tangannya bergerak, dia menangkap si kulengan kanan si jenggot yang sedang memuntir lengan pemuda itu. Aduh uh 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 si jenggot itu berteriak-teriak karena merasa betapa lengan di bagian si ku seperti terjepit baja dan tulang lengannya seperti retak-retak rasanya, nyeri bukan main sampai kiyot-miot rasanya menusuk jantung. Terpaksa dia melepaskan lengan si pemuda, juga anci yang tidak berhenti sampai di situ saja, tangan kirinya bergerak mencengkeram ke arah dagu si jenggot lebat dan sekali dia mencengkeram dan merenggut, jenggot itu jebol dan dagu itu berdarah. Aduh uh 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 si jenggot yang kehilangan jenggotnya itu mengadu-adu sambil memegangi dagunya yang berdarah, berjingkrak kesakitan. Melihat ini, tukang pukul pertama yang kepalanya botak menjadi marah dan dia pun sudah mengayun tinjungnya yang besar ke arah kepala cugoan ciang. Cugoan ciang mengelak ke samping, secepat kilat dia menangkap pergelangan tangan yang memukul itu, kemudian dengan pengerahan tenaga, dia mendorong tangan yang terkepal itu sehingga memukul kepala si penyerang itu sendiri. Kepalan yang besar itu kini memukul kepala yang botak. Taksi botak itu terpelanting dan ketika dia merangkak bangun, dia mengelus kepala botaknya yang kini tumbuh benjolan sebesar telur angsa. Cugoan ciang sudah melangkah maju. Melihat mandor gendut hendak melarikan diri, tangannya dijulurkan dan dia menangkap orang itu, mencengkeram pada pundaknya sehingga si gendut berteriak-teriak seperti kerbau disembelih. Aduh, aduh, ampun, lepaskan aku, Aungh, Goan ciang memaksanya duduk kembali di atas bangkunya. Si gendut terpaksa duduk dan tubuhnya menggigil, mukanya pucat. Cugoan ciang, apa, apa yang kau inginkan tanyanya, suaranya tiba-tiba menjadi pelu dan gemetar saking takutnya. Apa artinya potongan pajak tadi? Sehari pajak lima keping, apa artinya ini? Ahaha, itu, itu sudah peraturan, aku hanya melaksanakan saja. Sudah menjadi aturan sejak bertahun-tahun, aturan siapa itu? Gaji sehari lima belas keping, dipotong pajak lima keping? Ini perampokan namanya. Hayo katakan, aturan siapa ini? Aturan yang kau buat sendiri? Kuhancurkan kepalamu tidak, tidak. Bukan aku, aku hanya mandor, eh, hanya pengawal, ini aturan yang telah ditetapkan oleh Yoloya, Ciuwon besar Yoloya tidak peduli aturan siapa, itu perampokan dan tidak boleh dilakukan. Hayo bayarkan kembali seluruh pajak tadi kepada mereka semua, dan kerusakan barang itu pun tidak boleh dipotong. Cepat tapi, tapi, si gendut itu mengambil kantung uang yang tadi telah disimpannya, akan tetapi Goan Chiang merampasnya dan menaruh kantung uang itu ke atas meja, di mana masih terdapat daftar para kuli, berikut alat tulis yang tadi dipergunakan untuk mencatat oleh si gendut. Tidak ada tapi. Cepat bayar mereka tanpa dipotong pajak atau kerusakan barang bentak Goan Chiang. Sementara itu, dua puluh orang kuli yang masih berkumpul di situ, memandang dengan metel, terbelalak. Tak mereka sangka bahwa kuli baru yang bertenaga besar itu demikian beraninya, juga demikian perkasanya, sehingga segerakan saja dapat menghajar dua tukang pukul yang liat dan kejam itu. Seorang kuli yang usianya sudah lima puluh tahun, segera mendekati Goan Chiang. Cuhyante, jangan mencaro gara-gara, mereka itu kuat sekali. Kalau sampai Yoloya mengetahui, engkau dapat selaka, lebih baik sekarang pergilah, larilah sebelum terlambat, Goan Chiang merasa jengkel sekali. Sikap pengecut inilah yang membuat orangnya diperas dan ditindas. Sudah, biarkan aku yang bertanggung jawab, Paman, engkau larilah kalau takut katanya marah dan kuli itu yang bermaksud baik karena menyayangkan, kalau sampai Goan Chiang celaka, mundur dan berkumpul lagi dengan teman-temannya. Mendengar ucapan kuli tua itu, agaknya si gendut mendapatkan kembali semangatnya. Dia bangkit berdiri, Cuh Goan Chiang, engkau boleh saja menghina dan memaksaku, akan tetapi tunggu sampai Yoloya datang. Engkau akan dicincang, dan dagingmu menjadi makanan ikan sungai. Hayo, bunuh saja dia dengan golok kalian teriaknya kepada dua orang tukang pukul. Si jenggot yang kehilangan jenggotnya dan si botak yang tumbuh tanduk itu memang merasa penasaran dan sakit hati telah dipersakiti dan dipermalukan di depan banyak orang. Bahkan kombongan kuli-kuli yang lain tertarik oleh keributan itu dan kini datang mendekat. Mereka berdua mencabut golok dan bagaikan gila mereka menyerang Goan Chiang sambil mengerahkan tenaga dan mengeluarkan suara menggereng seperti dua ekor beruang marah. Goan Chiang juga marah. Beberapa kali dia mengelak, menggunakan kegesitan gerakan tubuhnya untuk menghindarkan diri dari sambaran dua batang golok itu. Ketika dia melihat kesempatan baik, dia menggerakkan kedua tangannya, mengisinya dengan tenaga sin keng sekuatnya dan begitu kedua tangan itu bergerak menangkis dengan kedua lengan lawan, terdengar suara krak-krak dan dua batang golok itu terpental, dan dua orang lawannya juga terpelanting dan mengadu-adu tanpa mampu menggerakkan kedua lengan mereka karena tulang-tulang lengan mereka telah patah-patah. Dengan wajah pucat dan matel, terbelalak mereka hanya mampu mengadu-adu, bahkan sukar untuk bangkit duduk karena kedua lengan mereka terasa nyari kalau digerakkan. Si mandor gendut terkejut sekali, hendak melarikan diri, akan tetapi dua kali loncatan saja sudah cukup bagi Goan Chiang untuk menangkap leher bajunya, mengangkat tubuh itu ke atas, tangan kanan menampar ke arah mulut sehingga rontoklah semua gigi dalam mulut itu lalu dia melontarkan tubuh gemuk pendek itu ke air sungai. Biuraya munkrat dan mandor gendut itu dengan susah payah berenang ke tepi, disambut tawa geli secara diam-diam oleh para kuli. Dua orang tukang pukul itu melihat ini, lalu terkulai dan pura-pura pingsan. Goan Chiang dengan tenang lalu duduk di bangku tadi, membuka kantung uang, memeriksa daftar dan menghitung uang memenuhi gaji 20 orang itu termasuk si pemuda kurus dan dia sendiri. Dia mengambil 50 keping, gajinya dua hari, dan membiarkan sisanya dalam kantung di meja itu. Juga dia mencorat-corat daftar gaji itu, menuliskan angka-angka gaji yang semestinya tanpa memotong dengan pajak dan lain-lain. Para mandor dan tukang pukul rombongan lain tidak berani mencampuri ketika mereka melihat kelihayan pemuda itu, akan tetapi diam-diam mereka melapor kepada majikan mereka. Kuli yang bekerja di bandar itu berjumlah ratusan orang, terbagi dalam kelompok-kelompok. Namun semua berada di bawah kekuasaan majikan yang disebut Yoloya, namanya Yo Chi, seorang hartawan yang juga menjadi kepala gerombolan penjahat yang meraja lelah di kota Wuhan, terutama yang menguasai bandar itu. Yo Chi inilah yang mengadakan aturan pajak, dan dia pula yang menentukan segalanya, dan para pelaksananya adalah mandor-mandor yang dikawal dua orang tukang pukul. Begitu mendengar berita bahwa ada seorang pengacau di bandar, Yo Chi marah dan dia pun mengajak Slosin pengawalnya cepat pergi ke bandar itu. Ketika itu, Cugo Anci yang sudah selesai membayarkan semua gaji dan dia berkata, Mulai sekarang, jangan mau membayar pajak. Kalian harus berani menentang kalau ada aturan yang tidak adil, jangan diam saja ketakutan. Nah, sekarang kalian pulanglah, tapi, cutai hiap, kami takut. Bagaimana kalau Yoloya marah? Kami pasti akan dihukum kata seorang di antara mereka dan ternyata semua orang membenarkan ucapan itu. Aku yang bertanggung jawab. Aku tidak akan lari bagus. Sungguh ucapan yang gagah sekali terdengar suara orang memuji dan mendengar suara ini, semua kulih nampak ketakutan dan cepat mereka itu membungkuk dan memberi hormat kepada orang yang bicara tadi. Go Anci yang memutar tubuh memandang. Dia seorang laki-laki yang usianya sekitar 50 tahun, namun masih nampak tampan dan muda, tubuhnya masih ramping dan kokoh. Seorang pria yang gagah, dengan pakaian yang mewah pula, memegang sebatang huncwe, pipa tembakau, yang dilapis semas, kepalanya memakai topi bulat hitam. Di belakang orang ini nampak selusing orang yang berpakaian. Seperti tukang-tukang pukul, pakaian ringkas dan mereka semua membawa pedang dipinggang, seperti pasukan yang berpakaian seragam saja. Go Anci yang segera dapat menduga bahwa tentu inilah yang disebut Yoloya dan yang ditakuti semua orang. Inilah kepala dari para penindas kulih itu. Bertanggung jawab atas perbuatannya adalah sikap seorang laki-laki. Mempergunakan gerombolan tukang pukul untuk memeras dan menindas para pekerja miskin adalah sikap seorang penjahat keciang curang kata Go Anci yang dan pandang matanya dengan tajam mengamati wajah pria itu. Pria itu tersenyum, menghisap huncwenya dan mengetulkan asap tipis dari mulutnya, sikapnya tenang dan juga mengandung ketinggian hati, seperti sikap seorang guru menghadapi seorang muridnya. Hebat, engkau seorang pemuda yang hebat. Siapakah namamu, orang muda suaranya berlogat selatan, namun ker dia bicara lembut dan sopan. Namaku Cugo Anci yang, dan kalau tidak salah, engkau tentu yang disebut Yoloya dan ditakuti para kulih di sini, bukan orang itu mengangguk-angguk dan menyapu keadaan sekeliling. Hampir semua orang di situ, baik kulih maupun pedagang, kini berada di situ dan menonton dengan wajah tegang dan tertarik. Yolchi sudah mendengar tentang kehebatan pemuda ini. Sayang kalau pemuda seperti ini dibunuh saja. Alangkah baiknya kalau dapat ditarik menjadi anak buah, atau setidaknya menjadi sekutunya. Juga, kalau sampai dia turun tangan di tempat umum dan diakalau, walaupun dia amat meragukan hal ini, hal itu akan merusak nama besarnya dan membuatnya malu. Cu si cu, orang gagah cu, namaku Yolchi dan aku merasa bergembira sekali dapat berkenalan dengan seorang gagah sepertimu. Harap suka memaafkan orang-orangku yang tidak tahu diri dan percayalah, aku akan membereskan semua kekeliruan di sini. Akan tetapi, aku ingin membicarakan urusan di sini dengan si cu, dan kami persilahkan si cu untuk ikut dengan kami agar kita dapat bercakap-cakap dengan leluasa di rumah kami. Silahkan, si cu, cu go anci yang merasa heran akan sikap yang amat sopan dan ramah dari orang ini. Bukankah majikan ini yang melakukan pemerasan terhadap para kuli itu, melalui anak buahnya? Ketika dia menoleh dan bertemu pandang dengan kuli setengah tua yang tadi memperingatkannya, dia melihat betapa orang itu menggeleng kepala sebagai tanda agar dia menolak undangan itu. Akan tetapi justru sikap kuli setengah tua itulah yang membuat dia penasaran. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan majikan Yolchi ini kepada dirinya. Baik, mari kita bicara di rumahmu, Yoloya, katanya gagah. Diiringkan pandang mata khawatir dan juga kagum oleh semua kuli yang bekerja di bandar itu, go anci yang mengikuti rombongan Yolchi dan para pengawalnya dan ternyata di luar bandar terdapat sebuah kereta yang tadi dinaiki Yolchi. Go anci yang dipersilahkan ikut pula ke dalam kereta bersama hartawan itu. Para pengawal menunggang kuda di kanan-kiri dan belakang kereta yang dilarikan menuju ke pusat kota Wunhon. Rumah itu besar, megah dan mewah. Go anci yang merasa dirinya kecil dan kotor ketika memasuki rumah gedung mewah itu bersama Yolchi. Belum pernah dia memasuki rumah. Semua ini. Rumah lurah koa dan hartawan ji di dusunnya menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan rumah majikan di kota besar ini. Akan tetapi dengan tegak dia berjalan mendampingi cuan rumah. Di ruangan dalam, Yolchi sengaja menyuruh semua keluarganya hadir dan dia memperkenalkan Go anci yang kepada keluarganya. Go anci yang hanya memandang sambil lalu saja dan membalas penghormatan mereka. Dia diperkenalkan kepada empat orang istri Yolchi dan tiga orang anaknya, yaitu dua orang puteri yang sudah remaja dan seorang pemuda. Kemudian, setelah semua anggota keluarga diperkenalkan dan mengundurkan diri, Go anci yang sudah lupa lagi kepada mereka, baik nama maupun wajah mereka, walaupun para istri dan puteri tuan rumah itu merupakan wanita-wanita yang cantik jelita. Dia memasuki ruangan tamu bersama tuan rumah dan di situ mereka bercakap-cakap. Cu si cu, aku mendengar bahwa engkau menghajar beberapa orangku yang bertugas di bandar. Memang ada di antara orang-orangku yang kasar dan kurang ajar, pantas untuk dihajar. Akan tetapi kalau aku boleh mengetahui, mengapa engkau menjadi begitu marah? Apa yang menjadi sebab perkelahian itu tak enak juga rasa hati Go anci yang menghadapi majikan yang begini lembut dan sama sekali berbeda dengan sikap mandor gendut dan tukang pukulnya. Maafkan aku, you lo ya, hem, orang lain pantas menyebut aku lo ya, cuan besar, akan tetapi sebaiknya engkau menyebut aku paman saja, si cu. Tak enak rasanya kau sebut lo ya, baiklah, paman yo. Maafkan aku yang naik darah melihat betapa mandor gendut itu memotong semua gaji para kuli dengan 5 keping, padahal gaji mereka sehari hanya 15 keping. Lebih gila lagi, mandor itu memotong gaji seorang kuli sebanyak 50 keping, katanya untuk mengganti barang rusak yang jatuh karena ditabrak anjing, beberapa saat lamanya, yo ci diam saja dan menarik nafas beberapa kali, lalu berkata, Aku mengerti perasaanmu, si cu. Memang sepintas lalu nampak betapa aturan yang kami tentukan itu kejam dan memeras. Akan tetapi ketahuilah bahwa hal itu kami lakukan dengan terpaksa karena kami harus membayar pajak besar kepada para pejabat pemerintah di kota ini. Semua yang kami terima dari pajak itu tidak masuk ke kantong kami, melainkan ke kantong para pejabat. Kami hanya pemungut pajak saja, kalau begitu, untuk apa diadakan mandor yang mengurusi para kuli? Biarkan mereka bekerja sendiri dan menerima upah dari pemilik barang yang mereka bongkar dan muat, yo ci mengjeleng kepala. Hal itu tidak mungkin dilakukan, si cu. Kalau dibiarkan demikian, tentu akan timbul kekacauan dan perkelahian di bandar. Mereka akan berebut muatan, bersaing upah dan memperebutkan kekuasaan untuk menjadi kepala. Dengan adanya aturan yang kami adakan, mereka semua dapat bekerja dan tidak pernah terjadi keributan, tapi mereka diperas namanya. Upah 15 keping sudah terlalu kecil, tidak cukup untuk hidup mereka yang sudah mempunyai anak istri, untuk diri sendiri pun hanya cukup untuk makan. Bagaimana mungkin dapat hidup kalau upah sekecil itu dipotong 5 keping lagi? Ini tidak adil. Untuk apa para pejabat itu diberi uang? Apakah itu sudah menjadi peraturan pemerintah yo ci mengjeleng kepala? Agaknya engkau tidak tahu, si cu. Setiap daerah mempunyai penguasa dan dia yang menentukan peraturan sesuai dengan seleranya. Itulah wawonangnya. Yang menentukan peraturan di bandar tentu saja penguasa bandar itu. Kami hanya membantu kelancaran aturan itu, bahkan, dengan usaha kami ini, maka keamanan para kuli itu terjamin, Goan Chiang yang belum berpengalaman, mendengar hal seperti itu merasa penasaran bukan main. Akan tetapi, apa yang dapat dia lakukan menghadapi penguasa, yaitu pejabat pemerintah? Seorang diri saja, bagaimana mungkin dia menentang kekuasaan pejabat yang tentu mempunyai pasukan yang besar dan amat kuat? Sama dengan seekor capung hendak merobohkan tembok. Melihat pemuda itu termenung dengan alis berkeru tanda penasaran, Go Chi lalu menghiburnya. Cu si cu, semua orang juga merasa penasaran, akan tetapi apa yang dapat kita lakukan terhadap pemerintah? Kalau engkau ingin melindungi para pekerja kasar itu, bagaimana kalau engkau ku beri pekerjaan sebagai kepala dari seluruh mandor yang berada di sana? Dengan adanya engkau yang menjadi kepala, semua mandor tentu tidak akan berani berlaku curang dan tidak berani merugikan para pekerja di bandar. Dan kami akan memberi upah besar kepadamu, juga rumah tinggal yang lengkap, diam-diam Cugo Anci yang terkejut mendengar penawaran yang amat menguntungkan dirinya itu. Dari seorang pemuda miskin setengah gelandangan, tiba-tiba dia menjadi kepala semua mandor dan mendapat upah besar dan rumah tinggal. Akan tetapi bukan itu yang dia cari. Cita-citanya lebih besar dari sekedar menjadi kepala mandor. Cu si cu, engkau tidak perlu tergesa-gesa menerima penawaranku. Engkau tinggallah dulu di sini beberapa lamanya dan pertimbangkan baik-baik penawaranku tadi. Sementara itu, engkau boleh mempelajari keadaan di bandar agar kalau engkau menerima tawaranku, seketika engkau sudah menguasai keadaan dan hafal akan lingkungan di bandar. Cugo Anci yang masih bimbang itu mengangguk. Akan tetapi, di dalam hatinya, dia bukan minta waktu untuk mempertimbangkan penawaran kedudukan itu, melainkan minta waktu agar dia dapat menyelidiki keadaan di bandar dan mendapat jalan bagaimana sebaiknya untuk menolong nasib para pekerja kasar di sana. Yu Chi lalu menjamu Go Anci yang dengan hidangan yang mewah, Kemudian pelayan mengantarnya ke sebuah kamar yang disediakan untuk dia selama tinggal di gedung itu. Kongcu, kata pelayan itu, di dalam almari itu terdapat pakaian yang sengaja disediakan oleh Yu Loya untuk Kongcu pakai. Setelah pelayan itu pergi, Go Anci yang berdiri tertegun, mengagumi kamar yang indah itu. Bagaikan seorang anak kecil menemukan mainan baru, dia mencoba duduk di kurs yang terukir itu, mencoba rebah di depan yang lunak, dan membuka almari melihat dengan metel, terbelalak pakaian yang terbuat dari sutra halus, lengkap dan ketika dicobanya, ukurannya pun tepat dengan tubuhnya. Mulai hari itu, Go Anci yang tinggal di rumah Yu Chi, diperlakukan sebagai seorang tamu yang terhormat. Setiap hari dia pergi meninggalkan rumah itu menuju ke bandar untuk melakukan penyelidikan. Dia merasa heran sekali melihat betapa 20 orang pekerja yang kemarin dibantunya, kini acuh saja melihatnya, bahkan membuang muka seolah tidak mengenalnya lagi. Mandor gendut juga tidak ada, diganti seorang mandor yang kurus dan nampak ramah. Dalam pengamatannya, dia mendapat kenyataan bahwa semua pekerja itu bekerja dengan tertib dan rajin, dan memang tidak pernah terjadi keributan di situ karena semua pekerja takut kepada para pengawal atau tukang pukul. Dan memang keamanan terjaga, tidak ada barang yang hilang, tidak pernah terjadi pencurian. Akan tetapi, dia melihat pula bahwa dalam segala bidang diadakan uang pungutan atau semacam pajak yang besar. Hal ini dia ketahui ketika dia mendekati para pemilik perahu. Biarpun takut-takut, para pemilik perahu inilah yang menceritakan kepada Goan Chiang bahwa setiap orang pemilik perahu harus menyerahkan sebagian dari hasil penyewaan perahunya kepada penguasa melalui anak buah Yoloya. Bukan hanya pemilik perahu yang dikenakan pajak, juga pemilik barang. Baik barang yang masuk di bandar itu, maupun yang keluar, semua dikenakan pajak yang besar jumlahnya. Hal ini, menurut tukang perahu, membuat pekerjaan mereka tidak lancar. Terpaksa tukang perahu menaikkan tarif sewa perahu dan para pedagang menaikkan harga dagangan mereka. Ini pun secara sembunyi, karena kalau ketahuan anak buah Yoloya, maka pajak pun akan dinaikan sesuai dengan kenaikan sewa perahu atau harga barang dagangan. Cugoan Chiang melihat betapa para pedagang, tukang perahu, sampai pekerja kasar semua sudah dicengkeram oleh penguasa melalui anak buah Yoloya, dan diperas habis-habisan. Malam itu, setelah makan malam yang mewah seorang diri karena Yoloya sedang keluar rumah, Goan Chiang berjalan-jalan di taman bunga yang luas dan indah milik keluarga itu. Kamarnya memang berada di samping, menembus taman sehingga dia dapat dengan leluasa meninggalkan kamar untuk keluar rumah atau memasuki taman. Malam itu terang bulan, udaranya juga hangat karena tidak ada angin dan terangnya bulan ditambah pula dengan lampu-lampu gantung beraneka warna yang berada di taman. Goan Chiang duduk di atas bangku dekan kolam ikan emas, termenung. Dia bingung memikirkan keadaan bandar. Jelas bahwa semua orang, dari pedagang sampai pekerja kasar, diperas oleh penguasa. Para pedagang dan tukang perahu masih dapat berusaha menutup biaya pemerasan itu dengan menaikan tarif sewa dan harga barang. Akan tetapi bagaimana dengan para pekerja? Mereka tidak dapat berbuat sesuatu kecuali menerima nasib. Juga, kenaikan harga barang-barang itu akhirnya menimpa pula rakyat kecil yang membutuhkannya, karena harganya otomatis menjadi mahal. Dia memikirkan peran yang dipegang Yochi. Benarkah Yochi membantu para pekerja kasar, membantu para pemilik perahu dan pedagang? Mengatur dan menertibkan keadaan agar mereka semua tidak diganggu oleh penguasa setempat. Ataukah Yochi mempergunakan hubungannya dengan para penguasa untuk mengeduk keuntungan sebesarnya dari pemerasan itu? Membagi-bagi hasil pemerasan dengan penguasa? Dia harus berhati-hati sebelum melihat buktinya. Anak buah Yochi memang memperlihatkan kekerasan dan kekejaman, akan tetapi sikap Yochi baik sekali, tidak seperti orang yang suka melakukan pemerasan. Tiba-tiba Goan Chiang dikejutkan oleh suara tawa beberapa orang wanita. Dia hendak menyelinap pergi, namun terlambat karena pada saat itu terdengar suara yang merdu, air, kiranya cu-cu yang berada di sini. Maafkan kalau kami mengganggu ketenanganmu, si cu-cu Goan Chiang memandang dan dia mengenal wanita yang bicara itu. Istri keempat dari Yochi. Istri keempat ini masih muda, belum 30 tahun usianya dan cantik manis. Di belakangnya berjalan lima orang gadis pelayan yang juga cantik-cantik berusia dari 18 sampai 20 tahun, dengan pakaian pelayan namun tidak menyembunyikan kecantikan wajah mereka dan kemualekan tubuh mereka. Saya yang minta maaf, Toa Nio, nyonya besar, saya telah lancang memasuki taman keluarga, air, si cu, mengapa begitu sungkan dan menyebutku Toa Nio segala? Bukankah engkau menyebut suamiku Paman? Nah, sepatutnya engkau menyebutku Bibi, akan tetapi karena usia kita tidak berselisih banyak, lebih pantas kalau engkau menyebut aku Enci. Namaku Yanli, kau sebut aku Enci Yanli, bukankah lebih mesra setelah berkata demikian, wanita cantik selir tuan rumah itu mendekatinya, dengan berani memegang tangannya dan mengajaknya duduk kembali di atas bangku panjang dekat kolam ikan. Lima orang gadis pelayan itu sambil tersenyum-senyum juga mengepungnya, ada yang menawarkan minuman, ada yang menawarkan manisan atau buah-buahan, semua dengan suara merdu dan merayu. Dikelilingi enam orang wanita cantik itu, Go Anci yang merasa seolah tenggelam ke dalam air, membuatnya gelagapan karena bau harum menyesakan dadanya. Dia adalah seorang pemuda yang selamanya belum pernah berdekatan dengan wanita, dan kini enam orang wanita cantik seolah saling berebut untuk menarik perhatiannya. Sentuhan jari tangan lembut, kerling tajam memikat dan senyum semanis madu seperti membuat dia tenggelam. Akan tetapi, Cugo Anci yang adalah seorang laki-laki yang keras hati. Dia memiliki cita-cita yang tinggi dan sebelum cita-citanya itu tercapai, dia tidak mau diganggu oleh godaan wanita, apalagi mengingat bahwa wanita ini adalah istri muda cuan rumah. Sungguh memalukan sekali kalau dia, sebagai tamu yang dihormati dan diperlakukan baik, kini mengkhianati cuan rumah dengan menyambut tuluran tangan kotor wanita itu. Maaf, tidak baik begini, aku mau pergi tidur katanya dan dia pun cepat menyelinap, melepaskan diri dari kepungan enam orang wanita itu dan berlari memasuki kamarnya dan menutupkan daun pintu, menguncinya dari dalam. Terdengar langkah-langkah kaki lembut mengejarnya dan kini daun pintu kamarnya diketuk-ketuk dari luar. Si Chu, buka pintu, biarkan aku masuk, aku ingin bercakap-cakap denganmu terdengar suara selir cuan rumah itu. Kong Chu, bukalah, saya ingin melayani Kong Chu terdengar suara gadis pelayan, disusul kata-kata bujukan dari para gadis pelayan yang lain. Goan Chi yang mengerutkan alisnya. Bagaimana mungkin mereka begitu nekat? Andai kata mereka adalah wanita-wanita tak bermalu, tentu tidak begitu caranya, tidak beramai-ramai dan terang-terangan seperti itu, timbul kecurigaan di hati pemuda ini. Sungguh tidak wajar sikap mereka, pikirnya, seperti diatur saja. Diatur oleh Yo Chi. Kalau tidak demikian, kiranya selir itu tidak akan senekat itu. Andai kata tertarik kepadanya pun tentu melakukan usaha hubungan secara rahasia agar tidak diketahui para istri lain. Akan tetapi ini demikian terang-terangan, seolah selir itu dan lima orang pelayannya tidak takut ketahuan orang lain. Ini tidak wajar. Dia pun mendekati pintu dan berkata dengan nada suara tegas, Hai, kalian yang berada di depan pintu, pergilah dan hangan mengganggu ku, atau aku akan pergi meninggalkan rumah ini sekarang juga dan besok aku akan melapor dan protes kepada Paman Yo Chi. Suara di luar itu berhenti, kemudian terdengar kaki-kaki ringan melangkah pergi dan mereka bersungut-sungut. Terdengar oleh Go An Chi yang cemohan beberapa di antara mereka, Huh, laki-laki Ban Chi. Semenjak malam itu, Go An Chi yang tidak pernah lagi didanggu wanita. Beberapa hari kemudian, Yo Chi mengajak dia bercakap-cakap di ruangan dalam. Setelah menyuguhkan anggur dan makanan kering, Yo Chi lalu membuka percakapan. Bagaimana, Su Su Chu? Setelah beberapa hari tinggal di sini dan melakukan penyelidikan ke bandar, maukah engkau menerima tawaranku untuk bekerja membantuku? Aku akan memberi kekuasaan sepenuhnya kepadamu. Terima kasih, Paman. Memang sudah saya lakukan penyelidikan dan saya sudah mengambil keputusan, bagus seru Yo Chi gembira. Tadinya dia sudah marah merasa hampir putus asa karena pemuda itu demikian keras hati. Bahkan pakaian selemari penuh yang disediakannya untuk pemuda itu, tidak pernah dipakainya. Pemuda itu selalu memakai pakaian bekalnya sendiri yang sederhana. Dan lebih dari itu, usahanya menggoda dan menjatuhkan pemuda itu di bawah pengaruh kecantikan wanita pun gagal. Saya mau membantu Paman, dengan syarat apa syaratnya? Katakan. Berapa gaji yang kau minta? Akanku penuhi, bukan itu, Paman Yo. Syaratnya adalah agar tidak dikenakan pajak kepada para pekerja kasar itu, dan para mandor tidak perlu membawa tukang pukul, tidak perlu dilakukan kekerasan terhadap para pekerja kasar. Selain gaji mereka tidak dipotong, juga kalau mereka sakit harus diberi biaya pengobatan dan diberi bantuan untuk mereka dapat makan selama dalam sakit, tapi itu tidak mungkin Yo Chi mengerutkan alisnya dan pandang matanya berkilat marah. Kita harus membayar pajak kepada para penguasa, orang-orangnya pemerintah. Tanpa memungut pajak dari para pekerja, bagaimana kita dapat membayar pajak kepada pemerintah Paman, saya sudah melakukan penyelidikan dan tahu bahwa Paman sudah menyuruh orang memungut pajak yang besar dari para pedagang pemilik barang yang dibongkar muat di bandar, dan juga dari para juragan perahu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki modal, cukup pantas kalau dikenakan pajak karena mereka memang mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, para pekerja kasar itu hanya bermodalkan tenaga badan, sungguh tidak adil kalau harus diperas dan dikenakan pajak dan tidak dijamin kalau jatuh sakit dan tidak dapat bekerja, Yo Chi mengerutkan alisnya semakin mendalam, matanya bersinar marah. Cu si cu, aturan yang kau ajukan ini dapat membuat aku bangkrut. Ajukan syarat lain untuk dirimu sendiri, kenapa engkau begitu membela para pekerja kasar itu? Tahukan engkau bahwa di antara mereka itu banyak terdapat penjahat-penjahat kecil yang kalau tidak dikendalikan akan menjadi pencuri, perampok dan pengacau yang jahat Paman, betapapun jahatnya seseorang, kalau dia sudah mau bekerja keras, hal itu menunjukkan bahwa dia berusaha untuk kembali ke jalan benar. Karena itu, perlu ditunjang agar jangan sampai mereka kembali terperosok ke dalam kejahatan. Kalau ditekan, bukan tidak mungkin mereka akan kembali menjadi pencuri. Sebelum cuan rumah membantah, tiba-tiba masuk seorang pengawal melaporkan akan kedatangan Bong Chi Yang Kun, Perwira Bong. Ah, persilahkan dia menunggu di ruang tamu, sebentar lagi aku akan menyambutnya, kata Yo Chi dan setelah pengawal itu pergi, Yo Chi berkata kepada Go An Chi Yang, Nah, terpaksa kita hentikan dulu percakapan kita, Si Chu. Yang datang adalah Perwira Bong yang berkuasa di kota ini, bahkan dia penguasa yang ditugaskan mengatur bandar. Kebetulan sekali, mari ku perkenalkan dengan dia, sebetulnya Go An Chi Yang tidak ingin berkenalan dengan Perwira Pemerintah yang hendak ditentangnya, akan tetapi untuk menolak, dia merasa tidak enak kepada Yo Chi. Pula, dia ingin melihat dan mendengar apa hubungan cuan rumah ini dengan penguasa itu. Ketika tiba di ruangan tamu dan diperkenalkan dengan tamu itu, Go An Chi Yang memandang penuh perhatian. Perwira itu masih muda, kurang lebih 35 tahun usianya, tegap tampan dan gagah, dengan pakaian yang gemerlapan, pedang tergantung di pinggang, lagaknya angkuh ketika dia memandang kepada Go An Chi Yang dengan sikap merendahkan karena Go An Chi Yang hanya berpakaian sederhana. Tiga orang pengawal yang tadinya berdiri di belakang perwira itu, setelah menerima isyarat, lalu keluar dari ruangan tamu. Paman Yo Chi, siapakah pemuda ini? Tanyanya Bong Chi Yang Kun dengan sikap angkuh. Dari lagak, bentuk wajah dan pakaiannya, Go An Chi Yang dapat menduga bahwa perwira ini, bukanlah peribumi, setidaknya tentu keturunan Mongol kalau bukan Mongol asli. Perkenalkan, Chi Yang Kun. Ini adalah saudara Chu Go An Chi Yang, calon pembantu saya, pembantu utama yang dapat diandalkan. Chu Hyante, ini adalah yang terhormat Bong Chi Yang Kun, perwira itu hanya mengangguk, dan Go An Chi Yang juga tidak mengangkat kedua tangan, melainkan membalasnya dengan anggukan biasa pula. Tidak sedih dia bersikap hormat dan merendah terhadap seorang perwira Mongol. Melihat sikap Go An Chi Yang, Yo Chi merasa tidak senang dan khawatir kalau perwira itu marah, maka cepat dia mempersilahkan perwira itu untuk duduk. Seorang pelayan wanita datang menyuguhkan minuman dan makanan. Melihat wanita muda itu, Metu Seng perwira menjadi jalang dan pelayan itu mengingatkan dia akan sesuatu, maka katanya, Paman, Mananon Ayo? Sudah lama aku tidak bertemu dengannya sehingga merasa rindu. Bolehkah aku bertemu dan bercengkerama dengannya terkejutlah Go An Chi Yang. Permintaan itu sungguh tidak pantas sekali. Minta kepada cuan rumah agar dapat bertemu dan bercengkerama dengan gadis putri cuan rumah. Akan tetapi agaknya Yo Chi sama sekali tidak marah, bahkan tersenyum lebar. Nanti dulu, Chi Yang Kun. Kita membicarakan urusan pekerjaan dulu, nanti Chi Yang Kun boleh bicara sepuasnya dengannya, ucapan ini saja sudah menunjukkan bahwa agaknya Seng perwira memang sudah bersahabat baik dengan putri majikan itu. Dan teringatlah Go An Chi yang akan peristiwa pada malam hari itu. Dia menduga bahwa Yo Chi sengaja menyerahkan selirnya kepadanya sebagai umpan. Orang yang beratak seperti itu, bukan tidak mungkin kalau juga mengumpankan putrinya sendiri kepada seorang penguasa seperti Bong Chi Yang Kun. Diam-diam Go An Chi yang merasa jijik membayangkan betapa gadis putri Yo Chi yang cantik jelita itu dijadikan alat untuk menyenangkan hati Seng perwira. Hahaha, baiklah, Paman. Nah, urusan apa yang begitu penting sehingga Paman mengundang aku datang ke sini? Dan kenapa sobat cu ini ikut hadir justeru aku ingin bicara tentang saudara cu Go An Chi yang ini, Chi Yang Kun. Dia adalah seorang pemuda yang tangguh dan liai, memiliki kepandayan yang boleh diandalkan. Karena itu, aku ingin mengangkat dia menjadi pembantu utama untuk mengepalai semua mandor bandar agar keamanan terjamin dan tidak ada mandor yang curang dan mengurangi penghasilan. Akan tetapi dia mengajukan syarat, Nanti dulu, Paman. Saudara cu ini apakah mampu untuk memimpin semua mandor dan menjamin keamanan di sana? Dibutuhkan seorang yang benar-benar tangguh untuk pekerjaan seperti itu. Paman pandang macebong Chi Yang Kun kini penuh selidik menatap wajah Go An Chi Yang, alisnya berkerut dan sikapnya penuh kesangsian. Yo Chi tersenyum lebar. Percayalah, Chi Yang Kun. Sudah terbukti ketangkasannya, dan kalau perlu boleh diuji. Akan tetapi, dia mengajukan syarat dan syarat itulah yang ingin ku bicarakan denganmu, minta pendapatmu bagaimana, hem, apa syaratnya? Kalau gaji besar, mudah saja, justru itulah, dia tidak menghendaki gaji besar dan lain kesenangan untuk dirinya sendiri. Syaratnya adalah agar gaji para pekerja kasar di bandar diberikan penuh, tidak dipotong pajak, apa? Tidak mungkin. Kita makan apa kalau pajak itu dibebaskan seru perwira itu melotot. Ucapan ini dicatat dalam hati oleh Go An Chi Yang karena ucapan itu mengungkapkan bahwa pembayaran pajak atau penghutan pajak dari para pekerja kasar itu merupakan penghasilan perwira ini. Yo Chi tidak berbohong ketika mengatakan bahwa pajak itu disetorkan kepada penguasa, mungkin dibagi di antara mereka. Akan tetapi, Chi Yang Kun. Para pekerja kasar itu hanya berpenghasilan 15 keping sehari, dan pajaknya 5 keping, sungguh amat berat bagi mereka. Apakah tidak dapat dihapuskan, atau setidaknya dikurangi agar jangan terlalu berat dan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk makan perwira itu menatap wajah Go An Chi Yang dengan sinar mati berkilat. Kalau engkau ingin bekerja pada Paman Yo, kenapa mesti mencampuri urusan pemungutan pajak? Engkau bekerja saja dengan baik, menerima upah yang besar dan urusan pajak serahkan saja kepada kami. Engkau tinggal memerintahkan mandor untuk memotong gaji mereka, habis perkara wajah Go An Chi Yang mulai berubah merah. Perwira ini sungguh angkuh, sombong setengah mati, memandang rendah sekali kepadanya dan belum apa-apa sudah menganggap dia seorang bawahannya yang harus patuh kepadanya. Chi Yang Kun, aku ingin bekerja kepada Paman Yo, bukan kepadamu. Pula, syaratku itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Diterima syukur, kalau tidak pun tidak apa-apa, aku tidak bekerja di bandar pun tidak mengapa. Cuhian Teh, kenapa sikapmu begini? Ingat, engkau berhadapan dengan Bong Chi Yang Kun, penguasa bandar di Wuhan Yo Chi terpaksa menegur karena dia khawatir kalau sampai perwira itu marah. Paman, aku tidak peduli siapa dia. Siapapun dia, aku tidak sedih dipaksa untuk membantu orang memeras dan menindas para pekerja kasar yang miskin itu kata Gohan Chi Yang yang sudah marah pula. Bocah sombong perwira Bong Kini bangkit dari kursinya dan menudingkan telunjuknya kepada muka pemuda itu. Berani engkau bersikap seperti ini di hadapanku? Engkau ini agaknya sekomplotan dengan para pekerja kasar itu, ya? Hendak memberontak, ya? Para pekerja kasar itu seperti segerombolan anjing, kalau tidak diperlakukan dengan keras, mereka akan banyak bertingkah. Kau hendak memimpin mereka memberontak terhadap pemerintah bukan main marahnya Chu Gohan Chi Yang. Tanpa disadari, tangannya mencengkeram cawan arak di depannya dan cawan itu menjadi ringsek. Dia pun bangkit berdiri dan menentang pandang mata perwira itu dengan mata mencorong. Melihat ini, tentu saja Yo Chi khawatir sekali kalau Seng Perwira akan marah kepadanya dan menyalahkan dia karena dia yang menampung Gohan Chi Yang. Chu Gohan Chi Yang, sungguh engkau mengecewakan hatiku. Engkau orang tidak berbudi. Kurang baik bagaimana kami menerimamu sebagai tamu. Akan tetapi engkau tidak dapat menghargai budi kebaikan kami, bahkan kini bersikap kurang ajar sekali terhadap Bong Chi Yang Kun yang kami hormati melihat betapa Yo Chi membela perwira itu dan menegurnya, Gohan Chi yang tersenyum mengejek. Majikan Yo, aku tahu bahwa selama beberapa hari ini engkau hanya ingin membujuku. Engkau bahkan tidak segan untuk menyerahkan istrimu sebagai umpan untuk merayuku. Akan tetapi, aku bukan orang sebodoh itu. Engkau baik kepadaku hanya untuk memujuk agar aku suka menghambakan diriku kepadamu. Hem, aku tidak sedih untuk membantumu memeras para pekerja miskin dan menjadi antek perwira ini keparat. Engkau sungguh jahat Yo Chi berseru dan berteriak memanggil pengawal. Sepuluh orang pengawal yang nampak bengis dan kuat membuka daun pintu dan berdiri di luar kamar itu, siap untuk turun tangan apabila diperintah. Juga tiga orang pengawal perwira itu sudah siap diambang pintu. Sudahlah, aku tidak mau berurusan lagi dengan kalian, kata Gohan Chi yang dan dia pun melangkah hendak keluar dari ruangan itu tanpa memperdulikan para pengawal yang berdiri menghadang di pintu. Tangkap dia teriak Yo Chi kepada para pengawalnya. Mendengar perintah ini, ketika Gohan Chi yang sudah tiba di luar kamar tamu, para pengawal itu menghadang. Namun, Gohan Chi yang menyelinap dan meloncat, lari ke dalam kamarnya. Memang dia selalu sudah mempersiapkan buntalan pakaiannya, maka begitu memasuki kamarnya, dia menyambar dan mengikatkan buntalan pakaiannya di punggung, kemudian dia keluar dari kamarnya melalui taman. Kiranya para pengawal sudah menghadang di sana, bersama Yo Chi, Bong Chi yang kun, dan tiga orang pengawal Bong Chi yang kun. Tidak kurang diari dua puluh orang sudah menghadangnya. Pemerontak, berlutut dan menyerahlah engkau teriak Bong Chi yang kun sambil menghunus pedangnya. Jugaan Chi yang, engkau telah bersalah terhadap pejabat pemerintah, menyerahlah bentak pula Yo Chi yang kini sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mempergunakan tenaga pemuda yang keras hati itu karena sia-sia saja dia membujuk, dan kini bangkit kemarahannya mengingat bahwa pemuda ini pernah menghajar anak buahnya di bandar dan merugikannya. Aku tidak sudi menyerah bentak cu Go An Chi yang serang dia, bunuh dia perwira Bong yang sudah marah sekali itu berseru dan dia sendiri yang memandang rendah Go An Chi yang sudah menggerakkan pedangnya menyerang, disusul oleh Yo Chi yang juga menyerang dengan menggunakan huncuenya. Ternyata serangan kedua orang ini cukup hebat sehingga Go An Chi yang cepat menggunakan kegesitannya untuk mengelak. Akan tetapi dia disambut serangan belasan orang pengawal yang rata-rata memiliki tenaga kuat dan ilmu silat yang lumayan tangguh. Maklum bahwa dia berada dalam bahaya karena dikeroyok banyak pelawan yang cukup tangguh dan yang bermaksud untuk membunuhnya, Cugo An Chi yang segera mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu Sintiau Chiang Hoat, ilmu rahasia yang dia pelajari dari gurunya, Lawen Ho Sio Ketua Siau Nen Si. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking panjang dan tubuhnya melayang ke atas bagaikan seekor burung Raja Wali sehingga semua serangan lawan luput dan ketika semua pengeroyok berdongak untuk mengikuti gerakan pemuda yang melayang seperti burung itu, Go An Chi yang menukik turun dan begitu dia menyambar dengan kaki tangannya, empat orang pengeroyok roboh terpelanting seperti disambar petir. Cugo An Chi yang mengamuk dan pengeroyokan semakin ketat karena para pengeroyok marah melihat betapa pemuda itu telah merobohkan empat orang kawan mereka. Bong Chiang Kun mengeluarkan bentakan nyaring dan dia yang memiliki kepandaian paling tinggi di antara para pengawal, menerjang dengan pedannya, mengerahkan tenaganya untuk memenggal leher Go An Chiang. Singgok ketika Go An Chi yang mengelak, pedang itu menyambar luput dan mengeluarkan suara berdesing. Sebelum Go An Chiang mampu membalas serangan perwira yang dibencinya itu, para pengeroyok lain sudah menyerangnya dari berbagai penjuru, bahkan Hun Chuwe emas di tangan Yo Chi ternyata lihai sekali melakukan totokan ke arah jalan darah di leharnya. Go An Chiang kembali membentak dan melengking nyaring, tubuhnya berkelebatan gesit sekali dan ketika dia melompat ke atas lalu menyambar bagaikan seekor Raja Wali, kembali dua orang pengeroyok dapat diarobohkan. Sekali ini yang roboh adalah pengawal Bong Chiang Kun, maka perwira itu menjadi penasaran dan marah. Pedangnya menyambar-nyambar ganas dan cepat ke arah tubuh Go An Chiang. Karena Hun Chuwe di tangan Yo Chi juga menyambar-nyambar dengan totokannya dan semua jalan keluar dihadang oleh sambaran senjata para pengeroyok lainnya, maka Go An Chiang agak terdesak. Singgat, krok pakaian di buntalan yang terletak di punggung Go An Chiang jatuh berhamburan karena buntalan itu pecah terkena sabetan pedang di tangan Bong Chiang Kun. Sekarang otakmu yang berhamburan perwira yang merasa mendapat hati karena sudah berhasil mendesak lawannya dan merobek buntalan pakaian, mendesak dengan ganasnya. Go An Chiang sengaja menanti sampai pedang itu menyambar kepalanya. Dengan menarik kepala ke belakang, pedang itu menyambar lewat. Secepat kilat dia mencengkeram pergelangan tangan yang memegang pedang. Perwira itu berteriak kesakitan dan pedangnya terlepas. Go An Chiang menyambar pedang itu dan sekali dia mengelebatkan senjata itu, robeklah perut Bong Chiang Kun yang mengeluarkan suara jeritan panjang lalu roboh mandi darah. Bukan main kaget dan marahnya Yo Chi melihat perwira itu roboh dan tewas. Dia membentak nyaring, menyuruh anak buahnya mencari bala bantuan, dan dia sendiri memimpin para pengawal untuk mengeroyok. Hun Cuenya menyambar-nyambar dan memang ilmu silat Yo Chi cukup. Lebih tinggi, lebih tinggi daripada semua pengawalnya. Namun sekali ini Go An Chiang tidak memberi hati lagi. Dia menggunakan pedang rampasannya untuk mengamuk. Pedang itu lenyap bentuknya berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan dalam waktu sebentar saja, para pengeroyok itu sudah kocar kacir dan banyak yang roboh mandi darah. Yo Chi masih bertahan dan kini dia, dibantu sisa pengawalnya, bertanding mati-matian melawan Go An Chiang. Sebetulnya kalau dia menghendaki, Go An Chiang tentu sudah dapat merobohkan dan membunuh Yo Chi. Akan tetapi dia tidak ingin membunuh orang yang pernah menjadi tuan rumah ini, hanya ingin merobohkan tanpa membunuh. Pada saat itu, bermunculan banyak orang berpakaian seragam. Pasukan keamanan pemerintah. Go An Chiang menjadi marah. Yo Chi, engkau anjing penjilat penjajah bentaknya dan begitu pedangnya diputar, Hun Chua di tangan Yo Chi terpental dan sebuah tendangan yang keras mengenai dada Yo Chi, membuat dia terjengkang dan roboh pingsan. Setelah merobohkan Yo Chi, Go An Chiang lalu melompat, merobohkan tiga orang penghadang dan lari keluar dari taman, dikejar oleh banyak prajurit keamanan. Gegerlah kota Wuhan di hari itu. Di mana-mana, para prajurit berlarian dan mencari-cari, namun bayangan pemuda yang mereka cari itu lenyap. Para prajurit menggeledah semua rumah dan kesempatan melakukan pembersihan ini mereka pergunakan seperti biasa, demi keuntungan diri sendiri. Ketika menggeledah rumah-rumah orang, mereka waspada terhadap barang-barang berharga yang kecil untuk disambar dan dimasukkan kantung, juga terhadap gadis-gadis atau ibu-ibu muda yang cantik untuk digoda, dicolek, bahkan ada yang sempat diperkosa. Seluruh kota menjadi geger. Semua orang kini mendengar bahwa pemuda yang bernama Cugoan Chi yang telah membunuh Bong Chiang Kun penuasa bandar, juga membunuh banyak prajurit pengawal di rumah Yo Chi, majikan yang mengatur bandar. Mendengar berita ini, banyak orang merasa puas dan gembira karena mereka semua rata-rata pernah diperas oleh Bong Chiang Kun dan Yo Chi. Akan tetapi banyak pula yang mengeluh karena gara-gara pemuda itu, mereka menderita rugi, ada barang yang dirampas para prajurit yang melakukan penggeledahan, ada pula perempuan yang diganggu. Bahkan para pekerja kasar di bandar berdebar-debar penuh kekhawatiran karena mereka takut kalau-kalau para pembesar menyalahkan mereka, mengingat betapa pemuda yang mengambuk itu pada mulanya membela mereka di bandar. Kemana perginya Cugoan Chiang? Dia tidak mempunyai seorang pun kenalan di kota Wuhan yang ramai itu dan kiranya akan sukar baginya untuk bersembunyi di dalam kota karena puluhan orang prajurit melakukan penggeledahan, bahkan semua pintu gerbang kota Wuhan dijaga ketat dan setiap orang yang keluar dari pintu gerbang diperiksa dan diamati. Ketika Goan Chiang melarikan diri, menyelinap ke sana-sini, di antara rumah-rumah, ke sana bertemu penjaga dan ke sini pun bertemu prajurit Sampai dia terengah-engah kebingungan karena pengejaran semakin rapat, tiba-tiba dia melihat serombongan orang mengiringkan. Sebuah joli yang dipanggul oleh empat orang. Rombongan itu terdiri dari enam orang wanita dan enam orang pria yang berjalan di belakang joli yang tertutup tirai merah. Goan Chiang mendapat akal. Cepat dia lari ke rombongan itu dan menyusup ke tengah-tengah di antara enam orang pria dan enam orang wanita. Dua belas orang itu memandang dan nampak marah, akan tetapi dari dalam joli terdengar suara lembut seorang wanita. Sipa kau dan mau apa aku mohon bantuan kalian untuk dibolahkan bersembunyi dalam rombongan ini, aku dikejar-kejar pasukan keamanan kenapa tidak ada gunanya berbohong. Untung-untungan, pikirnya. Kalau orang ini seperti Yo Chi, menjadi antek pemerintah, tentu gak akan dikeroyok, akan tetapi kalau sebaliknya, mungkin gak akan dibantu. Aku telah membunuh seorang perwira, dua belas orang itu mengeluarkan seruan tertahan dan suara dalam joli berkata, Ah, kiranya engkau yang menggegerkan kota itu? Nah, engkau bersembunyilah ke sini, di dalam joli. Turunkan joli perintahnya kepada para penggotongnya. Empat orang penggotong dan dua belas orang pengikut itu menjadi terheran-heran ketika nona mereka membuka tirai merah joli itu dan memberi isarata kepada Goan Chi yang untuk memasuki joli. Joli itu kecil saja, kalau ditumpangi dua orang tentu akan berhimpitan. Akan tetapi karena yang menyuruhnya adalah pemilik joli, dan dia tidak melihat tempat lain yang lebih baik untuk bersembunyi, dia pun masuk ke dalam joli. Hayo, jalan kembali, tenang dan biasa saja, jangan panik, kata wanita itu kepada para penggotong dan para pengikutnya. Joli digotong lagi dan perjalanan dilanjutkan. Cugoan Chi yang juga terkejut dan mukanya terasa panas, tentu berwarna merah sekali ketika dia melihat bahwa yang menyuruh dia masuk ke joli yang kini duduk di sebelahnya, bahkan duduk berhimpitan karena joli itu terlalu kecil untuk mereka berdua, adalah seorang gadis yang cantik manis berusia kurang lebih 18 tahun. Gadis itu berwajah bulat telur, sepasang matanya lebar dan jeli, senyumnya wajar dan pakaiannya dari sutra halus namun riasan mukanya sederhana saja. Biarpun demikian, kesederhanaan itu justru membuat kecantikannya semakin menonjol. Keharuman yang lembut membuai Goan Chi yang, dan dia dapat merasakan kehangatan dan kelembutan tubuh gadis itu yang duduk berhimpitan dengan dia, beradu sisi pinggul dan paha. Selama hidupnya, belum pernah dia berdekatan dan akrab dengan wanita dan sekali ini, dia duduk berhimpitan seperti itu. Tentu saja jantungnya berdebar aneh dan dia seperti seekor tikus di sudut yang dihadapi kucing. Tidak berani bergerak, bahkan kalau mungkin dia akan menghentikan pernapasannya. Rombongan itu menuju ke pintu gerbang timur. Di tengah perjalanan, seragu prajurit menghentikan rombongan itu. Berhenti terdengar bentakan perwira regu itu. Kami bertugas menyelidiki setiap orang yang lewat di sini, tentu saja Cugo Anci yang merasa tegang. Selaka, pikirnya, pasti tidak akan ditangkap. Yang membuat dia menyesal adalah bahwa gadis dalam joli yang berusaha menolongnya ini akan terbawa-bawa. Maka, dia pun membuat gerakan hendak meloncat keluar, akan tetapi tiba-tiba telapak tangan yang lunak dan hangat memegang pergelangan tangannya. Ketika dia menoleh ke kiri, hampir saja hidungnya menyentuh pipi gadis itu saking dekatnya mereka berhimpitan. Gadis itu menggeleng kepala perlahan sambil tersenyum. Senyum itu. Pandang matu itu. Go Anci yang menunduk, akan tetapi biarpun dia tidak jadi meloncat keluar, seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang, siap melawan kalau sampai ketahuan dan akan ditangkap. Tiang kun, kami mengantar Nona untuk keluar kota, seorang di antara pengawal rombongan joli itu memberi keterangan kepada kepala regu prajurit. Kami harus memeriksa dengan ketat, karena ada seorang buruan melarikan diri jawab perwira itu yang agaknya mengenal rombongan. Gadis itu menguat dirai di sudut depannya dan menjenguk keluar. Ia tersenyum manis kepada perwira itu dan suaranya terdengar halus, namun bernada teguran, si yang kun yang gagah, apakah si yang kun sudah mulai tidak percaya dan mencurigai kami dari yang piang pang melihat Nona itu, si perwira cepat memberi hormat. Airh, kiranya Kim Sochia, Nona Kim, sendiri yang berada dalam joli. Harap maafkan kami karena kami bertugas untuk mencari seorang pelarian gadis itu hanya kelihatan kepalanya terjulur keluar dari tira joli, mengangguk-angguk. Aku sudah mendengarkan keributan itu. Bukankah yang kacari itu orang yang telah membunuh Bong Chiang Kun? Betapa beraninya orang itu? Akan tetapi kenapa engkau menghentikan rombongan kami, Chiang Kun? Apakah kau kira pembunuh itu berada di dalam joliku yang kecil ini aku tidak sebodoh itu, Sochia? Akan tetapi, kami hanya ingin melihat siapa tahu pembunuh itu menyusup di antara para pengiring Sochia, hem, kalau begitu periksalah semua anak buahku. Kalau atasanmu mendengar bahwa engkau mencurigai kami, tentu dia akan merasa tidak senang, dan ketua kami akan marah dan penasaran, lalu melapor kepada atasanmu, wajah perwira itu berubah. Dia sudah melihat bahwa di antara enam orang pengawal pria dan empat orang laki-laki pemenggul Joli, tidak terdapat pembunuh yang dicarinya. Maafkan kami, Kim Sochia. Kami hanya melaksanakan tugas dan sama sekali tidak bermaksud mencurigai Nona. Nah, silahkan rombongan Nona melanjutkan perjalanan, dengan sikap seperti orang marah gadis itu menutupkan tira Joli dan mementak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan. Joli dipanggu lagi dan rombongan itu melanjutkan perjalanan. Terima kasih, Goan Chi yang berbisik. Dia hanya cukup menoleh saja untuk mendekatkan mulutnya ke pelinga gadis itu. Belum waktunya berterima kasih, kita masih belum keluar dari kota, gadis itu berbisik kembali. Benar saja. Di pintu gebang, kembali rombongan itu dihentikan oleh para penjaga. Akan tetapi, gadis itu dapat pula mengatasi dengan sikapnya yang galak dan menantang akan melaporkan kepada Panglima sehingga kepala penjaga menjadi takut dan membiarkan rombongan itu lewat, apalagi karena mereka tidak melihat adanya pelarian itu diantara para pengiringnya. Gadis itu agaknya dikenal semua prajurit keamanan dan hal ini tidaklah mengherankan. Perkumpulan yang tiangpang, perkumpulan sungai panjang, merupakan perkumpulan yang amat terkenal. Para pemimpinnya memiliki hubungan dekat dengan para pejabat tinggi di Wuhan dan gadis cantik itu merupakan orang kedua dari pimpinan perkumpulan itu karena ia adalah adik seperguruan setelah rombongan itu berhasil keluar dari pintu gerbang dengan selamat bahkan sudah jauh dari kota Wuhan di dekat sebuah bukit gadis itu menyuruh rombongannya berhenti. Joli diturunkan dan Cugo Anci yang keluar dari dalam joli diikuti gadis itu. Kini mereka berdiri berhadapan dan baru dapat saling pandang dengan jelas tidak seperti di dalam joli tadi walaupun saling berhimpitan mereka merasa sungkan untuk saling bertatap muka karena terlalu dekat setelah kini keduanya turun dan berdiri berhadapan barulah Goan C yang melihat kenyataan betapa cantik manisnya gadis itu terutama matanya yang jeli dan memancarkan kecerdikan tubuhnya ramping padat dan agak tinggi bagi seorang wanita di lain pihak gadis itu pun baru sekarang dapat melihat dengan jelas betapa gagah dan anggunnya pemuda yang ditolongnya itu seorang pemuda yang masih muda baru 20 tahun usianya namun pembawaannya sudah masak dan dewasa dengan tubuh tinggi tegap tegak dan anggun berwibawa bagaikan seekor burung raja wali yang gagah perkasa beberapa lamanya mereka berdiri saling berpandangan tanpa mengeluarkan kata-kata hanya pandang mati mereka saja saling mengagumi akhirnya go anci yang merasa betapa janggalnya sikap mereka saling pandang seperti itu tanpa bicara dia lalu mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat kepada gadis itu aku juga anci yang telah berhutang budi dan nyawa kepadamu nona aku tidak akan melupakan budi kebaikan nona dan amat berterima kasih kepadamu kalau boleh aku mengetahui siapakah nama nona dan apakah nona seorang pemimpin dari sebuah perkumpulan besar maka begitu dihormati oleh para prajurit penjaga keamanan melihat sikap go anci yang yang sopan bicaranya yang lantang dan tegas gadis itu tersenyum ia pun mengangkat kedua tangan depan dada untuk membalas penghormatan itu cuan hiong tidak perlu berterima kasih sudah sepantasnya kalau kita saling membantu apalagi mengingat bahwa engkau seorang gagah yang berani menentang perwira yang bertindak sewenang-wenang kami sudah mendengar akan semua sepak terjangmu yang membela kepentingan para pekerja kasar di bandar engkau membela para pekerja kasar yang diperlakukan tidak adil oleh yuchi bahkan engkau telah membunuh bongci yang kun penguasa bandar di wuhan kami kagum kepadamu dan sudah selayaknya kalau kami membantumu ketika engkau dikejar-kejar nona terlalu memuji akan tetapi engkau belum memperkenalkan diri nona nama ku kim li siang membantu suci yang bernama li ubi dan dijuluki yang piang siang li dewi sungai panjang memimpin perkumpulan kami yang piang pang markas kami berada di lembah sungai yang c ah kiranya nona kim adalah seorang pemimpin perkumpulan besar pantas saja para prajurit itu menghormatimu nah harap nona suka menyampaikan terima kasihku kepada ketua yang piampang atas pertolongan yang diberikan kepadaku hari ini mudah-mudahan lain kali aku akan dapat membalas budi itu sekarang aku akan melanjutkan perjalananku engkau hendak pergi kemanakah cueng hiong kemana saja nasib membawa diriku nona yang jelas aku tidak mungkin dapat tinggal di wuhan lagi cueng hiong ketahuilah bahwa markas besar pasukan di wuhan amat kuat dan mempunyai banyak orang pandai mereka tentu tidak akan berhenti sebelum dapat menemukanmu dan mereka pasti akan mengirim pasukan untuk melakukan pengejaran ke kota manapun engkau pergi tentu akan dikejar-kejar oleh karena itu kalau engkau suka sebaiknya engkau bersembunyi dulu di tempat kami nanti setelah keadaan merda dan tidak begitu hangat lagi pencarian terhadap dirimu mengendur barulah engkau dapat melanjutkan perjalananmu ah aku hanya akan merepotkanmu saja nona kim sama sekali tidak suci dan aku akan merasa girang menerimamu sebagai tamu kami kami menghargai orang-orang gagah apalagi engkau sudah membuktikan bahwa engkau membela para pekerja kasar di bandar tentu suci akan menghargai mu pula dan engkau akan lepas dari ancaman bahaya pengejaran goanci yang mengangguk-angguk dia tahu bahwa gadis ini bicara benar kalau dia melarikan diri tentu kemanapun dia pergi dia akan selalu terancam bahaya karena dia seorang pelarian yang akan dikejar oleh pasukan keamanan memang sebaiknya kalau dia mendapatkan tempat bersembunyi yang aman selama beberapa waktu dia dapat melihat bagaimana perkembangannya kalau sekiranya dia tidak terlalu merepotkan orang sebaiknya dia bersembunyi di perkumpulan itu andai kata perkembangannya tidak enak sewaktu-waktu dia dapat pergi meninggalkan tempat itu baiklah nonakim dan kembali terima kasih atas kebaikanmu akan tetapi dari sini biarlah aku berjalan kaki saja katanya dan dia melihat betapa gadis itu nampak tersipu tentu teringat betapa tadi mereka duduk berhimpitan seperti sepasang pengantin saja Kim Lee yang mengangguk dan ia pun memasuki jolinnya kemudian memerintahkan para pemikul joli dan pengiringnya untuk bergerak cepat ketika para pemikul joli dan 12 orang pengiring itu mulai berlari diam-diam Go Anciang kagum ternyata bahwa mereka semua juga 4 orang pemikul joli bukan orang-orang sembarangan dia pun mengikuti dari belakang dan betapa cepatnya pun mereka berlari Go Anciang dapat mengikuti mereka rombongan baru berhenti berlari ketika mereka tiba di depan pintu gerbang sebuah perkampungan yang dikurung pagar tembok di tepi sungai yang tinggi merupakan tebing sungai disitulah markas yang tiampang karena letaknya di tebing sungai maka tempat itu tidak pernah terancam banjir kalau musim hujan tiba dan air sungai meluap juga daerah perbukitan itu memiliki tanah yang subur tidak nampak dusun lain di daerah itu agaknya yang tiampang telah menguasai daerah itu sehingga tidak ada orang lain yang berani menempati daerah itu setelah tiba di pintu gebang joli diturunkan dan kim li siang keluar dari dalam joli empat orang pemikul joli dan dua belas orang pengiringnya agak terengah dan mereka semua menghapus keringat dari muka dan leher akan tetapi ketika li siang mengerling kepada go anciang ia melihat pemuda itu sama sekali tidak terengah dan tidak berkeringat maka diam-diam ia yang tadi sengaja hendak menguji pemuda itu merasa kagum dan tersenyum manis mari cuung hyong kita menghadap ketua kami ku perkenalkan kepada suciku katanya dan cu go anciang mengangguk lalu mengikuti gadis itu memasuki perkampungan yang menjadi pusat perkumpulan itu setiap orang anggota perkumpulan laki-laki dan wanita yang bertemu dengan li siang memberi hormat dengan sikap ramah akan tetapi mereka semua memandang kepada go anciang dengan sinar matu curiga gedung yang berada di tengah perkampungan itu berbeda dengan bangunan-bangunan lain yang berada di situ selain besar juga megah ketika cu gu anciang mendaki tangga di samping li siang dan tiba di ruang luar dia sudah melihat adanya perabot rumah yang serba mewah pot-pot kembang yang indah meja kursi yang terukir tembok yang dicat bersih dan dihias lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan indah dua orang wanita yang berpakaian ringkas agaknya merupakan pengawal rumah itu segera menyambut mereka dan kedua orang gadis manis itu memberi hormat kepada li siang di mana pangcu ketua tanya li siang kepada mereka sambil mengerling ke arah go anciang dengan pandang mati heran seorang di antara dua pengawal itu menjawab si o cia pangcu sejak pagi tadi pergi ke hutan bambu kuning dan pangcu memesan agar si o cia cepat menyusul ke sana li siang terbelalak nampak kaget sekali apakah sudah datang tantangan dari mereka agaknya demikianlah si o cia pangcu tidak menceritakan kepada kami hanya memesan agar kami melakukan penjagaan ketat di sini dan pangcu pergi bersama ke liong cimoy kakak beradik lima naga ah kalau begitu aku harus cepat menyusulnya mari cu ong hyong mari kita pergi mungkin aku membutuhkan bantuanmu nanti dalam perjalanan ku ceritakan kata li siang dan ia pun berlari keluar dari situ cu go an ci yang hanya mengikuti saja dan setelah tiba di luar pintu gebang li siang berlari cepat sekali go an ci yang kagum dan dia pun mempercepat larinya menuju ke barat menyusuri sungai yang c yang lebar perlahan dulu nona aku perlu mengetahui duduknya perkara sebelum dapat membantumu kata go an ci yang dan li si yang menghentikan larinya akan tetapi masih berjalan terus didampingi oleh go an ci yang sambil berjalan gadis itu bercerita tidak ada waktu untuk bicara panjang lebar cung hyong di bukit kijang tak jauh dari sini tinggal seorang tokoh keng o sikwa yang mengetuai perguruan silat yang ce bu koan beberapa bulan yang lalu ketua koan meminang suci akan tetapi ditolak keras oleh suci sehingga mereka tersinggung dan selalu mengambil sikap bermusuhan dengan kami dan pernah ketua koan mengancam akan menantang suci untuk mengadu ilmu karena penolakan suci dianggapnya suatu penghinaan nah kukira sekarang ini suci menyambut tantangannya kabarnya ketua kuah itu lihai sekelai maka aku mengkhawatirkan keselamatan suci ku harap engkau suka membantu kami kalau diperlukan go anci yang mengangguk dan mengerutkan alisnya yang tebal sungguh tidak tahu malu pinangan ditolak mengapa lalu marah-marah dan menimbulkan permusuhan dia mengomel tak puas dengan sikap orang sikwa itu kini lis yang berlari lagi dan go anci yang juga tidak banyak bertanya mereka berlari cepat dan tak lama kemudian mereka telah memasuki sebuah hutan mudah diduga bahwa inilah yang dinamakan hutan bambu kuning karena disitu memang banyak tumbuh bambu kuning di samping pohon-pohon lain ketika mereka tiba di tengah hutan dimana terdapat tempat terbuka dengan petak rumput tebal dan betapa kaget rasa hati mereka ketika melihat lima orang wanita rebah malang melintang di tempat itu dan suasana seti sekali walaupun masih nampak bekas pertempuran terjadi di tempat itu banyak darah melumuri lumput yang terinjak-injak senjata tajam berserakan ngkeliong cimuelis yang berseru kaget dan cepat ia menghampiri mereka ternyata tiga orang di antara mereka telah tewas seorang terluka parah dan seorang lagi terluka ringan akan tetapi tidak mampu bergerak karena dalam keadaan tertotok agaknya baru saja mereka bertanding melawan musuh yang pandai setelah membebaskan totokan kedua orang yang terluka itu li siang cepat bertanya apa yang terjadi mana pangcu wanita yang terluka parah di dadanya merintih pangcu tertawan mereka cepat tolongnya si ochia dan ia pun terkulai dan tewas pula li siang meloncat ke orang yang terluka ringan dan menguncangnya siapa yang menawan suci orang-orang yang cebu kean wanita itu menangis lirih dan sudah bangkit duduk pangcu ditawan kuah kawusu guru silat kuah dan kami berlima dikeroyok belasan orang anak buahnya li siang bangkit berdiri mukanya berubak merah dan ia mengepal tinju keparat orang si kuah enci cepat kau pulang dan kerahkan semua saudara kita untuk menyerbu yang cebu kean aku pergi dulu menolong suci baik si ochia kata wanita itu yang masih menangisi empat orang saudaranya yang tewas biarpun hatinya hancur karena belum sempat mengurus jenazah empat orang saudaranya terpaksa ia cepat berlari pulang untuk minta bala bantuan sementara itu li siang menghadapi go anciang cuung hyong kami menghadapi urusan besar aku akan mencoba untuk menolong suci akan tetapi pekerjaan ini berbahaya sekali aku tidak berani memaksamu unut membantu tetapi kalau engkau sudi membantuku aku akan berbesar hati dan berterima kasih sekali nonakim kenapa berkata demikian bukankah katamu sudah sepatutnya kalau kita saling bantu tentang bahaya sudah sering aku terancam bahaya mari kita kejar mereka yang menawan sucimu itu pandang matu gadis itu berkilat penuh harapan dan kegembiraan lalu ia pun meloncat dan kini ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari cepat secepat mungkin namun dengan kagum ia melihat betapa pemuda itu selalu dapat mengimbanginya bahkan nampaknya tidak mengerahkan seluruh tenaganya nona harap berhenti dulu tiba-tiba goanci yang berkata dan gadis itu menahan larinya berhenti dan memandang kepada pemuda itu ia mengusap keringat dari lehernya karena tadi mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari cepat ada apakah cuung hyong nona kurasa amat ceroboh kalau kita hanya langsung saja mendatangi yang cibukan menghadapi mereka yang berjumlah banyak gadis itu mengerutkan alisnya yang bentuknya indah aku tidak takut untuk menolong suci aku aku mempertaruhkan nyawaku apakah engkau merasa jerih kalau engkau takut biar aku sendiri yang akan menolongnya goanci yang tersenyum bukan takut nona akan tetapi aku khawatir kita berdua akan gagal kalau menghadapi demikian banyaknya lawan aku tidak takut kembali lis yang berkata tegas bukan soal berani atau takut nona akan tetapi apa artinya kalau kita berdua gagal kita mungkin tertangkap atau tewas akan tetapi yang jelas kegagalan kita tidak akan menolong sucimu itu lalu apa artinya usaha yang sia-sia itu habis bagaimana apakah aku harus berpangku tangan mendiamkan saja suci ditawan mereka tentu saja tidak nona kita memang harus berusaha untuk menolong sucimu akan tetapi tidak secara ceroboh yang akhirnya bukannya berhasil malah membahayakan diri sendiri kita harus mempergunakan akal agar dapat berhasil kalau tadinya wajah gadis itu muram dan marah kini wajah itu berseri karena baru ia tahu akan maksud pemuda yang dikaguminya itu ah engkau benar sekali cun hiyong akan tetapi akal apa yang dapat kita pergunakan untuk menolong suci mulai saat ini engkau harus menyebut aku tuaku dan aku menyebutmu siau moy agar orang menduga bahwa diantara kita masih ada hubungan kekeluargaan kita datangi mereka dan tentu mereka sudah tahu bahwa engkau adalah sumoy dari ketua yang tiangpang akan tetapi mereka belum mengenalku nah aku akan mengaku bahwa aku adalah seorang kakak nisan dari sucimu aku akan menuntut agar kalau kepala yang cibukan sungguh-sungguh mencintai sucimu dia harus mengajukan pinangan kepada aku sebagai walinya agar perjodohan itu dilakukan secara terhormat serahkan saja kepadaku kalau sudah berhadapan dengan dia yang terpenting kita dapat membebaskan sucimu terlebih dulu bukan? ini masih jauh lebih mengandung harapan berhasil daripada kalau kita menyerbu secara kekerasan wajah gadis itu bersinar-sinar penuh harapan dan kekaguman ah cuung hiong ah maksudku tuaku siasatmu sungguh bagus sekali mudah-mudahan saja berhasil engkau benar yang terpenting adalah membebaskan suci lebih dahulu dari tangan mereka kalau suci sudah bebas hem mereka mau mengajak perang sekalipun boleh nona eh si mulai sekarang biarlah aku yang nanti bicara dengan mereka engkau mudah terpengaruh emosi sehingga dapat menggagalkan rencana kita terpengaruh terpengaruh selamat menikmati